Ilmu Golok Keramat Jelit 11 Selagi ia enak jalankan kudanya, tiba-tiba ia melihat sebuah kuil, ia berpikir, kini sudah dekat dengan tempat tujuannya, sebaiknya ia mampir mengasuh dahulu dalam kuil ini, jejaknya sudah tentu telah diketahui oleh anak. Buahnya sengeng dan mereka tentu dengan menggunakan burung darah sudah memberi kabar kepada ketuanya ia ingin membuat anak buahnya sengeng terkejut melihat ia ada masuk ke dalam kuil. Ketika ia sampai di pekarangan belakang kuil lantas turun dari kudanya, pikirnya ia mengasuh di belakang klenteng saja, supaya jangan bikin repot pada kawan dari penghuninya. Tidak taunya setelah ia meninggalkan kudanya yang terus mencari rumput, jalan belum berapa lama ia melihat ada seorang Hwasyo yang sedang berlutut di bawah sebuah pohon yang rindang. Cepat ia menghampiri ia lihat orang sedang bersujud, tak berani datang mengganggu hanya diam saja berdiri di situ, menunggu sampai si Hwasyo habisan bersujudnya. Tapi ia tidak menunggu lama, karena si Hwasyo sudah berlututnya dan ketika melihat dirinya lantas menanya, Oh, si cu malam-malam berkuda datang ke sini tentu kesasar jalan, bukan? Mari, mari masuk ke dalam. Terima kasih suhu, kedata aganku ini hanya membuat repot suhu saja. Oh, tidak, tidak mari masuk, tahu sendirilah, kami di sini tidak berpenghasilan apa-apa, mengandal orang punya dermaan dan orang-orang yang datang ke sini membantu. Sedikit untuk membeli minyak dan Hwasyo aku bernama Kong Chi, kedatangan si cu membuat hatiku girang. Dan nama si cu, siapa? Ho Tiong Jong senang terhadap Hwasyo yang ramah tamah ini. Aku si ho bernama Tiong Jong, jawabnya. Bagus. Ho Si Cu jalanlah duluan. Ho Tiong Jong menurut, diikuti dari belakangan oleh Kong Chi. Nah, ini harus waspada, apa maunya dia mengikuti di belakang, bukannya jalan di depan? Demikian pikirnya Ho Tiong Jong tengah ia menduga-duga, tiba-tiba mendengar si Hwasyo berteriak. Si cu, awas itu ada ular berbisa. Betul saja ada ular tidak jauh daripadanya sedang legat-legat datang menghampiri. Belum Ho Tiong Jong bergerak, ular itu sudah nyamber dan menggigit pahanya si anak muda. Tapi heran, Ho Tiong Jong bukan saja tidak terluka, malah si ular jahat tadi terpental dari tubuhnya. Kenapa inilah tidak herani selainnya daging Ho Tiong Jong kuat seperti baja, juga kebanyakan kena racun tempoh hari, hingga si ular bukan saja tak dapat menggigit dagingnya. Ia sendiri kaget bukan main hingga terpental sendirinya. Racun ketemu racun, tak dapat berbuat suatu apa, seperti yang ketakutan, ular tadi cepat-cepat telah mabur ke dalam pepohonan. Ular itu sangat berbisa, semacam ular belang. Orang yang kena gigitnya bisa terus pingsan seketika itu juga dalam tempo tujuh hari tak sadarkan diri. Kalau setelah siuman, tiga hari lagi si korban menderita dari rakeir racunnya terus mati tidak ada obatnya lagi. Ho Tiong Jong sendiri tidak takut ular tadi akan tetapi Kong Chi kelihatan merasa jerih. Apa mau ular tadi seperti yang penasaran telah muncul lagi dan kini coba menyambar pada Kong Chi hingga si Hwes Hyo menjerit kaget. Untung Ho Tiong Jong dapat lihat dengan satu kebutan lengan bajunya saja ular itu sudah mental balik ke gerombolan tadi dan kini ia kabur serta tidak berani muncul lagi. Berbahaya terdengar si Hwes Hyo berkata, mukanya tampak pucat. Syukur ada si Chu yang menolong, kalau tidak, tentu aku akan menjadi makanan ular kurang ajar itu tadi, terima kasih Ho Si Chu. Itu tidak apa kata Ho Tiong Jong merendah perbuatan tadi hanya dengan care kebetulan saja. Kalau tidak mendengar jeritan suhu tentu aku juga tidak bisa berbuat apa. Diam-diam si Hwes Hyo mengagumi si pemuda yang bukan saja kebal dagingnya, tapi juga kepandaian silatnya tentu ada sangat tinggi. Dilain saat mereka sudah berada di dalam kuil. Kong Chi dengan hormat telah berkata, Ho Si Chu, harap kau beristirahat sebentar, aku hendak sembahyang pada Seng Buddha yang sudah melindungi aku tadi. Setelah berkata, dengan tersipu-sipu ia menghampiri tempat sembahyang dan berlutut. Ho Tiong Jong yang melihat kelakuannya si Hwes Hyo, tapi ia diam-diam merasa senang karena Kong Chi sangat ramah-tamah dan jujur kelihatannya. Tanpa merasa ia sendiri menghampiri dan berlutut bersama-sama Kong Chi-Kong Chi ketika berbangkit ia juga mengikuti bangun berdiri, akan tetapi kepalanya dirasakan sangat pening. Kepala nafasnya sesak dengan tiba-tiba kepala gundul bentaknya. Kepala nafasnya, ketika ia rubuh lemas, kau berani main gila pada tuan mudamu, awas kau berbareng ia hendak menyerang, tapi tenaganya sudah lemaslah tidak bisa sekehendak hatinya yang sangat marah. Hahaha, Ho Tiong Jong, kan sudah terjatuh dalam tanganku, hahaha. Bukan main marahnya Ho Tiong Jong, ia masih mencoba merangkak mendekati bangku panjang, dengan sisa tenaganya yang ada ia angkat bangku dilontarkan kepada Kong Chi. Sambil membentak. Hwes Hyo jahat, makan nih hasil perbuatanmu. Bangku panjang meluncur dengan cepatnya ke arah Kong Chi. HMM. Ho Tiong Jong, kau bisa berbuat apa? Sambil tangannya diulur menyambuti bangku yang diluncurkan si pemuda, ia tidak mengira tenaganya Ho Tiong Jong istimewa, sekalipun ia dalam keadaan lemas, masih dapat meluncurkan bangku itu dengan kekuatan yang cukup membuat tangannya Kong Chi tergetar dan merasa kesemutan tubuhnya sendiri terdorong mundur terhuyung. Ia jadi ketakutan setengah mati, apalagi melihat Ho Tiong Jong dapat berdiri dan jalan sempoyongan menghampiri padanya, semangatnya sudah terbang, tapi untung si anak mudah hanya dapat melangkah beberapa tindak saja dan lantas rubuh. Melihat kejadian ini, hatinya yang tadi ketakutan dan semangatnya sudah terbang sekarang sudah berbalik kegirangan dan semangatnya berkumpul kembali. Kini ia bisa ketawa ngakak, perlahan-lahan ia menghampiri tubuhnya si pemuda yang telah pingsan, sambil tolak pinggang ia berdiri di dekat Ho Tiong Jong, berkata pada orang yang sedang tidak ingat orang aku hwasyo miskin maka tak dapat menolak uang hadiah yang disediakan oleh sengpucu, bagi siapa yang dapat menangkap dirimu. Kini aku yang beruntung ah, uang sebanyak 10 ribu cil entah bagaimana aku dapat menggunakannya. Hahaha ia tertawa bergelak-gelak. Uang 10 ribu cil sudah berbayang di depan matanya. Kiranya ia sudah dapat membuat rubuh Ho Tiong Jong dengan menggunakan obat tidur yang tidak ada baunya sama sekali. Pantasan si pemuda tidak curiga, hanya datang-datang ia merasakan kepalanya pusing dan badannya merasa sangat lemas. Demikianlah, meskipun bagaimana hatinya Ho Tiong Jong, kalau sedang apes akhirnya ia kena juga dikerjai Kong Chi Hwasyo yang temaha itu. Pengah ia enak ketawa, mendadak tubuh Ho Tiong Jong bergerak dan mengirim pukulan dengan angin telapak tangannya, sehingga si kepala gundul terpental sampai setumbak jauhnya. Ketika ia jatuh, ia tidak bergerak lagi pura-pura mati, takut dikejar oleh Ho Tiong Jong dan jiwanya dihabisi. Sebenarnya ia tak usah ketakutan, karena Ho Tiong Jong sudah rubuh lagi dan tak ingat orang, karena pengaruhnya obat tidur si kepala gundul masih bekerja. Kong Chi setelah sesaat memperhatikan Ho Tiong Jong tidak bergerak, hatinya mulai berani lagi perlahan-lahan ia menghampiri bantalan untuk orang semelah yang ia duduk di atasnya bersemedi mengumpulkan pula jalan napasnya, yang tadi merasa sesak kena angin pukulan Ho Tiong Jong yang hebat. Ia terluka di dalamnya, diam-diam ia menghela nafas dan berkata sendiri. Ya, tidak begitu mudah untuk dapat 10.000 tali. Hampir-hampir saja jiwaku melayang oleh Ho Tiong Jong. Sambil berkata ia menelan pil untuk mencegah luka di dalam menjalar lebih luas. Apa mau, seiring ditelannya pil dan menjalankan pernapasannya, tiba-tiba ada meluncur dua buah batu kecil sebesar jari jempol menghantam ia punya jalan darah Tai Ihiat dan Tian Suhiat. Jalan pernapasan menjadi mandek lagi, kemudian dirasakan seluruh badannya gatal dan titik ia terus-terusan ketawa seperti yang dikitik-kitik urat ketawanya. Karena kecapaian ketawa, tenaganya menjadi habis dan ia jatuh pingsan sebentar lagi tampak ada dua hwesilo lain yang masuk ke dalam ruangan itu, mereka semuanya kena diserang obat tidur yang masih bekerja dalam ruangan itu. Kiranya yang melontarkan batu tadi adalah Lila Satieya. Ketika melihat ketiga hwesilo sudah pada rubuh maka si Nona baru berani keluar dari tempat persembunyiannya sambil menekap hidungnya dengan setangan, ia masuk ke dalam ruangan dan mengambil Ho Tiong Jong keluar diletakkan di sebuah pohon kecil yang terdapat di samping kuil itu. Setelah mana ia balik lagi dan sembunyi di baliknya pintu. Tidak lama kemudian masuk satu hwesilo tua diiringi oleh tiga hwesilo muda. Melihat keadaan Kong Chi dan dua orang lainnya hwesilo tua itu mengerutkan alisnya dan berkata pada satu hwesilo muda yang bernama Kong Go An. Kong Go An, mereka rupanya kena obat tidur, kau angkat suhengmu, Kong Chi, yang lainnya boleh menolong dua orang lainnya dibawa ke belakang dan dikasih obat kita supaya mereka pada sadar kembali. Entah apa yang terjadi dalam ruangan ini berkat ketajaman hidungnya, diam-diam si hwesilo tua sudah mendapat tahu bahwa di dalam ruangan itu ada disebar obat tidur bikinan gerejanya itu yang tidak dapat dibadi oleh seng korban. Ia heran, karena senjata itu jadi makan tuan, bukannya orang lain yang menjadi korbannya tiga hwesilo muda itu telah menjalankan tugasnya masing-masing. Setelah dua saudara seperguruannya sadar lebih dahalu, Kong Go An yang berbadan tinggi telah mengangkat Kong Chi hendak menyusul kawannya. Tapi tiba-tiba terdengar ia menggerendeng sendirian. Apa benar suheng telah kena obat tidur? Tidak bisa jadi kalau melihat keadaannya. Dia seperti telah berkelahi dengan orang. Keren dengannya Kong Go An dapat didengar oleh si hwesilo tua, siapa sekali lompas saja sudah berada di hadapannya Kong Go An yang sedang hendak membawa Kong Chi ke dalam. Tahan katanya, sambil datang dekat dan memeriksa keadaannya Kong Chi hwesilo tua itu telah geleng kepalanya setelah memerikaa keadaan muridnya. Memang tidak salah apa yang kau katakan, Kong Go An katanya. Kemudian ia menepuk bunggungnya Kong Chie tiga kali. Segera si hwesilo temahas sudah siuman dari pingsannya ia kembali tertawa-tawa taksudahnya cepat si hwesilo tua membuka totokan pada urat ketawaannya dan sekarang Kong Chie dengan ketakutan telah menghadap gurunya. Kong Chie, kata si hwesilo tua, kau telah melanggar larangan, dengan semelarangan telah menggunakan obat tidur Lian Hun Hiong, kau sebetulnya hendak membunuh siapa. Lekas cerita terus terang, kalau berdusa sedikit saja, akan menghukumu dengan hukuman paling berat. Mengerti, Kong Chie menggigil tubuhnya, ia takut benar kepada gurunya yang bengis dan tak pernah mengampuni pada muridnya yang nyeleweng dari peraturannya. Terdengar ia mengalah nafas, kemudian dengan suara lemah berkata, Suhu, Tecu harap Suhu jangan marah dulu, sebenarnya Tecu sangat menyesal sekali telah melakukan ini perbuatan yang melanggar peraturan Suhu. Lekas cerita, tak perlu berputar-putar bentak si hwesilo tua dengan bengis. Duduknya urusan, ialah Tecu ada mempunyai sahabat bernama Lau Pek Cong. Ialah orang bawahannya Lau Tung Chiu yang termasuk dalam persekutuan benteng. Perkampungan Menurut katanya, Seng Po Chu dari Seng Kipo ada kehilangan satu benda wasiat dan yang dituduh sebagai pencurinya adalah seorang anak bernama Ho Tiong Jong. Dia minta Tecu membantunya. Karena katanya, kalau bisa menangkap Ho Tiong Jong dalam keadaan hidup dan benda wasiat itu bisa didapatkan kembali, maka orang yang berpahala itu akan mendapat hadiah 10.000 cil perat. Tecu mendengar itu telah gelap metu dan janjikan pada Lau Pek Cong akan membantu sehingga berhasil. Apa mau Ho Tiong Jong telah datang sendiri ke sini sebelumnya Tecu bersusah payah mencari-carinya. Karena Ho Tiong Jong ini ada berkepandaian sangat tinggi. Saya tidak ungkulan menangkapnya dengan jalan kekerasan maka Tecu sudah pasangkan obat liap Hun Hyong. Tecu mohon belas kasihan Su Hau, mengingat akan perhubungan kita antara guru dan murid sudah begitu lama, memberi ampun kepada Tecu dan Tecu berjanji selanjutnya tidak berani melanggar larangan Su Hau. Kong Chie berkata sambil berbuat, jidatnya sampai membentur lantai mengharap belas kasihan Sang Guru. Hau Shio tua itu hatinya tergetar, merasa kasihan juga melihat kelakuannya Sang Murid yang memang sangat disayang olehnya, tapi ia tak dapat membebaskan murid yang melanggar peraturan itu demikian saja. Untuk menjaga tata tertib supaya dipegang teguh oleh murid-muridnya, maka mau tidak mau harus ia menghukum Kong Chie sebagai contoh untuk yang lain-lainnya. Kong Chie, perbuatanmu sungguh tidak tepat dengan namamu Kong Chie, menolong seluas-luasnya. Baiklah, hukuman mati kau dapat bebas akan tetapi tak terluput dari hukuman hidup kemudian ia meneruskan kata-katanya kepada Kong Goan Kong Goan kau bawa suhengmu ini dan jebloskan dalam tahanan LM Moteng, tiap hari boleh kasih makan nasi jelek dua mangkok dan secangkir air putih. Biarlah di dalam tahanan dapat memikirkan kedosaannya dan menjadi insaf. Terima kasih Suhu, Suhu sudah bermurah hati mengasih tinggal hidup pada tecu yang berdosa ini tiba-tiba Kong Chie memotong bicaranya Seng Suhu, terus angguk-anggukan kepalanya hingga jidatnya membentur lantai. Hatinya Seng Guru tidak tega melihat muridnya yang tersayang itu akan menjalani hukuman, tapi ya, apa boleh buat, ia harus ambil tindakan tegas sebagai contoh untuk murid yang lainnya. Kong Chie, kau laki-laki dalam tahanan memikirkan akan dosamu dan insaf, supaya hukumanmu mendapat keentengan demikianlah katanya Seng murid dibawa oleh Kong Goan yang menjadi sutenya. Lilo Satie di balik pintu mendengar tegas pembicaraan di antara guru dan murid itu ia terkejut ketika mendengar disebutnya obat tidur liap Hun Hyong, karena ia tahu bahwa obat ajaib ini adalah bikinannya Tai Hang Ho Siang, satu Hwas Hyo yang gentayangan di dalam kalangan Kang Ong dikenal termasuk golongan hitam, golongan yang menjalankan kejahatan. Ajaibnya obat itu karena kalau dibakar tidak memberi rasa bau apa-apa. Setelah asap itu masuk ke dalam hidung, tak ampun lagi Seng korban akan jatuh pingsan. Tai Hang Hentang berkepandayan sangat tinggi ia memiliki ilmu silat rahasia dari Siau Lim Pai. Sayang dengan kepandayannya yang tinggi ini, karena ia tergolong seorang murid murtad. Nona Ie heran apakah dalam kubil itu semua ada anak muridnya Tai Hang Ho Siang, makanya ada mempunyai obat tidur liap Hun Hyong yang manjur itu. Oh 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 oh. Hatinya Nona Ie gelisah, ia ingin membawa Ho Tiong Jong menyingkir dari situ, akan tetapi melihat sikap si Hwas Hyo seperti yang mempunyai kepandayan yang tinggi. Pikirnya kapiran pekerjaannya itu, sebab tentu akan dikejar olehnya. Tapi mengingat lagi, kalau tidak berani menejang bahaya, sampai kapan ia dapat meloloskan diri? Maka ia nekat dan akan membawa si pemuda pergi kalau sudah ada kesempatan baik. Kong Chi digiring oleh Kong Goan diikuti juga oleh Su Hunya. Ketika mereka berjalan hendak melewati pintu belakang mana ada bersembunyi ia, tiba-tiba Kong Chi berkata, Su Hu, pada saat apa Tecu boleh keluar dari hukuman? HMM, bagus kau menanya demikian, tapi terlebih dahulu tanya pada diri sendiri dahulu, apa kau katakan dalam sumpahmu untuk tidak sembarangan menggunakan obat liap Hun Hyong? Kong Chi berubah pucat mukanya, ya, jawabnya, Su Hu sudah dapat mengampuni jiwa, mana Tecu lupa akan kata-kata dalam sumpah itu ialah, menggunakan obat liap Hun Hyong tanpa izin dari Su Hu, dengan rela hati menerima hukuman mati. Hu Shio tua itu adalah Tai Hang Hong Siang, ia ingin menjadi orang baik dan telah menjadi kepala dalam kuil itu, muridnya banyak juga. Tai Hang Hong Siang setelah mendengar muridnya mengatakan kata-kata sumpahnya, lalu berkata pada Seng Murid, Kong Chi, kata-kata sumpah itu betul demikian bunyinya. Kau dari sebab disayang olahku, masakah sudah berani sembarangan menggunakannya obat tidur itu? Kau sama sekali tidak mengindahkan kata sumpahmu itu. Aku tidak berani berdusta pada Seng Buddha. Kalau kau mau tahu, saat apa kau boleh keluar dari hukuman, adalah pada saat kematianku, inilah berarti bahwa aku telah mewakili hukuman matimu, kau mengerti. Kong Chi kaget bukan main, badannya menggigil seperti orang diserang penyakit panas dingin. Tapi Tai Hang Hong Siang tidak peduli perubahan itu hanya terus mendorong ia jalan lebih jauh. Lilo Setie yang mendengar bicaranya Tai Hang Hong Siang diam-diam berpikir, Kong Chi itu ada satu murid yang nyileweng, untuk apa dikasih tinggal hidup. Lebih baik dia dihukum mati. Pada waktu ia hendak meninggalkan tempat persembunyiannya, ia dibikin kaget oleh kata-katanya Tai Hang Hong Siang seperti yang sedang berdoa. Sahabat, jangan sembunyi-sembunyi unjukkanlah dirimu. Aku si padri tua selamanya menyambut tetamunya dengan tidak ada kecualian tinggi rendahnya kedudukan yang datang. Ia terkejut di belakang pintu, ia pikir Hoa Siotua ini benar lihai lantas saja mendapat tahu ada orang sembunyi di balik pintu. Ia lebih kaget lagi ketika Tai Hang Siang menyambung perkataannya. Aku menghukum muridku dengan care ini apakah itu termasuk mengeloni murid sendiri? Betul-betul lilasat ia tidak habis mengerti dengan kepandainya si Hoa Siotua yang bisa menebak apa yang dipikirkannya barusan. Ia seolah-olah dewa saja yang dapat mengetahui orang punya isi hati karena mana, ia tak dapat bersembunyi lebih lama. Ia lantas unjukkan diri di hadapannya Tai Hang Ho Siang, yang saat ini ada bersama-sama dengan dua muridnya yang lain, yalah Kong Chie dan Kong Goan di sampingnya si muridnya leweng Kong Chie. Kawanan Ho Siotua itu kaget melihat yang muncul dari belakang pintu ada satu wanita jelita yang jarang tandingannya, lincah dan gesit sekali ia lompat keluar dari tempat sembunyinya, kemudian menjura pada Tai Hang Ho Siang sambil berkata. Ia dengan julukannya lilasat datang berjumpa di hadapan Tai Su sekalian. Oh, kiranya nona Ia, kata Tai Hang Ho Siang pelahan, tapi kedengarannya seperti lonceng di telinganya Ia disebabkan tenaga dalamnya yang hebat sekali Ia kaget, pikirnya. Ho Siotua ini tidak boleh dibuat gegabah, aku harus hati-hati untuk melayaninya supaya dapat membawa Ho Tiong Jong keluar dari sini dengan selamat. Matanya Tai Hang Ho Siang mengawasi dengan tajam, tapi tidak mengandung maksud lain daripada menakeir orang punya kepandayan sampai di mana. Tapi sebaliknya dengan Kong Chie si muridnya leweng dan sutenya itu, begitu melihat ia yang cantik jelita, lantas saja hatinya berdebaran, pikirannya, cantik betul ini wanita telengas, tidak suruh dengan julukannya. Mereka suheng dan sute memang biasa di luaran suka men perempuan dan men mabok-mabokan, sampai sebegitu jauh Tai Hang Ho Siang sebagai gurunya, bukannya tidak tahu kelakuan dua muridnya ini, akan tetapi karena mereka sangat disayang si Ho Siotua telah pura-pura tidak tahu saja. Cuma tempo-tempo dengan jalan memutar ia memberikan nasihat supaya mereka yang sudah masuk kalangan agama jangan melupakan kesujudannya, tapi nasihat itu masuk di kuping kanan keluar di kuping kiri. Mereka terus melakukan perbuatannya yang terkutuk, tapi dengan yang lebih hati-hati pula jangan sampai kena diketahui oleh gurunya. Ie ia mengerti kedua kelakuan dua Ho Siotua cabul itu, dilihat dari tingkah lakunya dan cengar-cengir seperti monyet kena terasi kata orang Jakarta. Ia sebal melihatnya, lalu menanya pada Tai Hang Ho Siang. Numpang tanya, apakah obat liap Hun Hyong itu bikinan teisu? Hahaha, terdengar si Ho Siotua berkakakan ketawa, tidak salah pertanyaan Nona barusan. Aku Tai Hang Ho Siang, sebenarnya sudah lama ingin kembali menjadi orang baik-baik makanya juga telah mendirikan kelenteng di sini. Cuma sayang tabaat busuku masih terus saja melengket di dadaku, oleh karenanya aku tidak dapat kembali ke Siao Lim Sye karena aku khawatir ditertawakan oleh saudara-saudara di sana. Tidak apa, kalau memang ada ingatan umu kembali ke jalan yang baik, aku rasa dalam sedikit waktu lagi Tai Su akan berhasil dengan maksud Tai Su. Mudah-mudahan perkataan Nona itu mendapat perhatian Seng Buddha, nah sekarang kita bicarakan apa yang terjadi di sini. Urusan apa tanya si Nona cepat, barusan yang membuat tonar dalam kubil ini tentu adalah Nona sendiri, Nona menggunakan muridku Kong Chi, ini sama juga tidak memandang mata padaku. Ieya kaget sekali mendengar kata-katanya si Hwasyo tua, pikir ya, celaka, ini kepala gundul bangkotan mau cari urusan dengannya. Apakah ia ungkulan melayaninya, itulah masih dalam pertanyaan jikalau mengingat kegagahan dan kemas huran nama Tai Hang Ho Sising dalam kalangan Kangou. Dengan suara sabar dan tenang Ieya menjawab Tai Su, kau ada seorang beragama yang sudah banyak tahun membaca kitab suci tentunya juga tidak akan turun tangan terhadapku seorang perempuan tidak ada gunanya. Sejak dahulu aku ada memegang peraturan, siapa saya yang menghina muridku aku akan bikin perhitungan kesalahan dari muridku, hanya aku saja sebagai gurunya yang dapat menghukumnya tidak memperkenalkan orang lain mengacak-acak peraturanku. Maka sekarang, kau dengan sengaja datang kemari membuat onar, harus kau berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Oh, jadi Tai Su tidak perkenankan aku beri alu dari sini? Kecuali kalau kau tahan menyambuti sepuluh jurus seranganku. Ieya pikir, ia tidak dapat lolos sebelum munjuk sedikit kepandaian maka ia berkata, Baiklah, kalau Tai Su mau lihat seorang muda berlaku kurang ajar di depan orang tua. Bagus, bagus memang sudah lama aku mendengar munculnya seorang wanita. Bernama dengan gelar lilosat, yang beroperasi di sekitar sungai kuning, sekarang aku beruntung menghadapinya dan dapat mencoba kepandainya. Ieya kertek gigi mendengar si Hwasio Tua berkata demikian. Silahkan Tai Su menyerang menantang, Ieya saat itu sudah siap sedia memasang kuda-kudanya untuk menyambut serangannya si Hwasio Tua. Awas, serangan pertama teriak Tai Hang Ho Siang. Ia menyerang dengan telapakan tangannya yang kurus, tapi Ieya menggunakan kelincahannya untuk menyingkir dari serangan lawan. Bagus kata Tai Hang Ho Siang, ketika melihat serangan pertamanya dapat dihindarkan oleh si Nona. Awas, serangan kedua teriaknya pula. Kali ini serangannya disambuti dengan telapakan tangan juga, tampak telapakan tangan Ieya mengeluarkan sinar hijau, ialah ilmu telapakan tangan api setan yang ia yakinkan sudah lama. Itulah ada ilmunya leweng yang ampuh, maka Tai Hang Ho Siang yang sudah lama dalam kalangan Kau Gau tidak berani gegabah untuk mengadukan telapakan tangannya dengan api setan itu, maka ia menarik serangannya. Tai Su, sudah dua jurus teriak Ieya. Si Hwasio Tua terkekeh-kekeh ketawa. Serangan ketiga, awas teriaknya lagi. Kali ini Tai Hang Ho Siang telah menggunakan tenaga dalamnya menyerang, tampak tangannya didorong mengeluarkan angin hebat sekali, Ieya tidak mau kalah ia coba kekuatan si Hwasio Tua menyambut dengan kedua telapakan tangannya digabung menjadi satu. Kesudahannya sungguh tidak enak bagi Ieya, sebab si iblis telengah sudah terdorong tujuh-delapan tumba. Ieya merasakan dadanya seperti menyesak, tapi ia tahan dan berdiam sejenak untuk memulihkan tenaganya. Kemudian ia loloskan ikat pinggangnya, dengan senjata mana ia menyerang Hwasio Tua itu. Tapi ternyata Tai Hang Ho Siang sangat tinggi kepandainya susah diukur, sebab dengan mudah saja ia telah berkelit ke sana-sini untuk menghindarkan serangan ikat pinggang si Nona yang sangat diandalkan sebagai senjatanya yang ampuh dalam setiap pertempuran. Untung Ieya dapat bertahan sampai sepuluh jurus dari serangannya si Hwasio Tua kemudian ia melompat keluar dari kalangan pertempuran ia menjura seraya berkata, Tai Su, sudahlah Ieya mengaku kalah. Tai Hang Ho Siang ketawa. Bagus katanya kau telah dapat tahan sampai sepuluh jurus dari seranganku bukannya urusannya yang mudah. Aku persilahkan kau boleh berlalu dari sini. Nah pergilah. Tapi Ieya tinggal berdiri terpaku di tempatnya. Kenapa kau tinggal berdiri saja, bukannya lantas berlalu tanya si Hwasio itu, ketika menyaksikan si Nona berdiri menjubelek. Maaf Tai Su, aku baru mau pergi dari sini, kalau Tai Su suka bermurah hati untuk memberikan pemunah obat tidur bagi Ho Tiong Jung yang menjadi korban murid Tai Su ialah Kong Chi Su Hu. Tai Hang Ho Siang kerutkan alisnya. Oh, itu tidak apa, dalam tempo enam jam ia akan siuman sendirinya, obat itu tak membuat luka apa-apa pada tubuhnya Tiong Jung. Sampai di sini ia berkata, ia memikir pula bahwa benar obat itu akan membuat si korban siuman dengan sendirinya, akan tetapi tenaga si korban akan hilang dan kaki tangannya menjadi lumpuh, maka ia lalu menanya pada Ieya. Ya, Nona Ieya sebenarnya kau ini ada sangkut paut apa dengan Tiong Jung, karena kelihatannya kau sangat memperhatikan padanya? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan dia, jawab Ieya agak hikuk. Aku pernah bersumpah dengan KHU Po Chu, bahwa aku tidak akan membuat nama jelek pada keluarga ku, tapi sekarang aku telah menolong Tiong Jung, bagaimana baiknya ya? Tai Hang Ho Siang heran. Sedang Kong Chi yang mendengarnya ketawa nyengir, pikirnya, HMMM, sekarang kau kebingungan. Kau menolong Tiong Jung bukan tidak ada maksudnya, tentu kau menyintai dia. Kemudian ia berkata pada gurunya Suhu, perempuan ini sangat tidak hormat kepada kita, maka sebaiknya Te Chu memberi dia hajaran supaya dia tahu rasa. Oh, Suhu jangan salah mengerti Ieya buru-buru berkata pada Kong Chi Yee. Aku terpaksa menolong dia karena tempoh hari aku pernah ditangkap olehnya Tiong Jung sangat gagah, aku tak dapat mi iawannya. Maka itu waktu aku pernah bersumpah akan melindungi dirinya dalam sepanjang perjalanannya, asal dia mengampuni aku, dia telah setuju, maka aku terpakaan melindungi dia. Suhu tentu bisa menimbang, bahwa dalam kalangan Kang Ong bukankah aku si gagah dapat berkuasa atas si lemah? Aku memang ada orang dari Perserikatan Benteng, Perkampungan. Tai Hang Ho Siang mendengar keterangannya Ieya telah kerutkan alisnya dan berpikir sejenak, kemudian berkata pada muridnya, He Kong Go An, kau ambil itu obat bubuk Hotihun Sao, obat mengembalikan jiwa, cepat-cepat berikan kepada Nona Ieya. Sambil menyuruh muridnya, ia berpaling kepada Ieya dan berkata, Nona Ieya obat bubuku itu meskipun tak dapat memunahkan sekaligus racun liap Hun Hiong, karena obat pemunahnya yang asli tapi boleh diharap dalam tempo satu tahun Hotihun Jong akan sembuh kembali seperti semula. Lilo Set Ieya kelihatan kurang puas. Tapi dalam hatinya pikir, lebih baik ia terima saat itu untuk membuat Tiong Jong mendusin dahulu, selanjutnya bagaimana nanti akan dipikirkan pula. Mengingat itu, maka ia tidak mengucapkan apa-apa kepada Tai Hang Ho Siang. Hal mana membuat Kong Chiehwes Hio menjadi sangat mendongkol hatinya ia lalu berkata pada gurunya, Suhu, perempuan ini tidak mengenal aturan, sebetulnya kita tak usah ambil peduli kepadanya, masa dikasih bantuan tidak mengucapkan terima kasih, perempuan apa dia. Lilo Set Ieya mendelik matanya sejenak, tapi lantas putih kembali wajahnya yang ramai dengan senyuman. Ieya sebagai ketua dari golongan wanita iblis, telah malang melintang di sekitar Sungai Kuning dengan tiada seorang pun yang berani membentur padanya begitu galak adanya ia, tapi dalam kelenteng ini ia dapat bersabar dan menyesuaikan diri, karena kekuatannya kalah jauh. Cuma saja si ceriwis Kong Tai kelakuannya yang tengik membuat ia sebagai kepingin muntah, apalagi perkataannya yang paling belakangan membuat Ieya menjadi hilang sabar. Tampak ia tertawa manis sekali. Ieya sekali tertawa manis, artinya ia sudah marah, lebih manis lagi, tertawanya lebih meluap-luap amarahnya dan sedikit sekali orang yang tahu akan tabatnya yang aneh ini. Kong Chie yang melihat si nona cantik di depannya ketawa manis, dikiranya takut padanya, maka lagaknya sudah menjadi-jadi saja tengiknya. Hektometer. Ieya mengeram, perkataanmu benar-benar tidak ada sungkannya, kalau saja aku tidak memandang lo Tai Su, malam ini aku sudah hajar kau sampai tahu rasa. Kau jangan keterlaluan ya. Memang kau tidak tahu aturan, siapa takut padamu. Menantang Kong Tai dengan Jumawa dan membawa aksinya yang tengik. Tai Hang Ho Siang melihat muridnya ingin menempur si nona, tampak mengkerutkan alisnya. Pikir Ieya. Mau apa ini si kepala gundur tua? Apa dia mau menangkap aku? Gelagat kelihatannya tidak menguntungkan. Terus ia berkata pada Tai Hang Ho Siang, Tai Su, hal bertanding sudah biasa di kalangan Kang Ho? Tai Su juga jangan sungkan-sungkan terhadapku. Tapi, nah itu dia Kong Goan Suhu datang membawa obat. Nona Ie sebaiknya kau bertanding dulu memberi hajaran pada muridku, supaya dia tahu rasa, setelah ia babak belur kau barulah ia menerima obat. Bagaimana? Lilo Set Loya kerutkan alisnya yang lentik indah, cantik sekali rupanya saat itu. Ia mana takuti Kong Tai Ho Siang yang ceriwis, hatinya sudah benci, maka keelokannya makin menonjol saja. Ketawanya malah makin manis menarik hati. Terima kasih, Tai Su, katanya dengan tersenyum, atas perintah Tai Su mana Ie dapat menolak? Nah Kong Tai Suhu, marilah apakah sudah siap sedia? Kong Tai memang dari setadian sudah siap sedia, ia pikir, meskipun namanya Ie sudah sangat tersohor, rasanya dia ungkulan menjatuhkannya, nanti, setelah ia peroleh kemenangan barulah ia dapat mempengaruhi si nona jelita ini, siapa tahu muslihatnya akan berhasil dan dapat tisi cantik, biarpun umurnya dipendeki beberapa tahun rasanya ia rela asal dapatkan Ie yang menggiurkan segala galanya. Aku sudah siap sejak tadi, nona. Silahkan kata Kong Tai Jumawa. Ie tidak sabaran, lantas saja ia menyerang ke arah bahunya lawan. Tapi Kong Tai cukup gesit untuk menghindarkan diri, ia sebenarnya sudah belajar silat 20 tahun lamanya, makanya ia jadi sangat sombong. Di antara muridnya Tai Hang Ho Siang, ada tiga orang yang tersayang dan dapat pelajaran tinggi, ialah pertama Kong Chi, kedua Kong Tai dan ketiga Kong Goan. Antara tiga orang ini, adalah Kong Goan yang tertinggi kepandainya. Kong Chi dan Kong Tai karena suka men perempuan dan men mabok-mabokan, maka tenaga dalamnya kurang sempurna. Serangan susulan dari Ie yang mengejutkan Kong Tai hingga ia mundur tiga tindak. Tai Hang Ho Siang marah melihat muridnya keteter, ia sesalkan seng muridnya tidak mau belajar dengan betul, sehingga serangan Ie yang mudah saja ditangkisnya membuat ia mundur beberapa tindak. Dalam bingungnya, Kong Tai dibikin terkejut ketika Ie telah perlihatkan serangan dengan telapak api setan, yang mengeluarkan sinar warna hijau, ia tidak berani menerjang bahaya, karena serangan dengan telapakan tangan hebat itu, bisa membuat jiwanya melayang menemui Raja Aherat, maka sambil menangkis ia sambil mundur hingga gurunya yang melihat kejadian itu menjadi sangat murka, wajahnya pucat seketika dua mencaci muridnya. Hei, Kong Tai, murid busuk! Kau lantaran malas belajar dan suka berfoya-foya inilah hasilnya ketemu tandingan berat, kau rasakan sendiri HMMM, sayang aku punya nama yang harum jatuh karena murid semacam kau yang tidak berguna ini. Kong Tai semakin bingung mendengar gurunya memaki kalang kabutan. Kong Tai terdengar pula Tai Hang Hose yang memaki, kali ini, kalau kau tidak mati, aku akan jebloskan dirimu ke dalam tahanan Im Motong untuk menemui Suhengmu kau mengerti. Perkataannya Sang Guru bukannya membuat semangatnya terbangun tapi ternyata ia berkelahi makin kacau. Tidak heran kalau ia kedesak terus-terusan oleh Ieya yang tidak mengasih kesempatan padanya. Wajahnya Ieya sudah kelihatan pucat, karena menahan amarahnya pada lawannya yang jumawa dan ceriwis itu. Segera suatu pukulan ke arah dada yang menentukan tak dapat ditangkis Alan Kong Tai. Ia merasakan dadanya sesak dan matanya berkunang-kunang. Hatinya ketakutan, karena pikirnya ia sudah kena pukulan api setan dari telapakan tangannya Ieya. Tanpa malu-malu ia telah menjerit. Oh, Suhu tolongilah jiwa muridmu akan melayang sambil sempoyongan memegangi dadanya yang barusan kena dihajari Ieya. Seng Guru sama sekali tidak bergerak dari tempat berdirinya. Di lain pihak Ieya agali melihat lawannya menjerit minta tolong. Ia segera lompat mundur dan segera sudah berada di tempatnya Tai Hang Ho Siang. Tai Su, katanya, maafkan Ieya kurang hormat membuat Kong Tai Suhu barusan menjerit minta tolong. Tai Hang Ho Siang ketawa-tawa. Nona Ieya tidak apa jawabnya, memang sepantasnya murid yang tidak berguna itu mendapat pelajaran dari kau. Saat itu tampil ke muka, Kong Go An Ho Siang yang merasa penasaran atas kelakuan Kong Tai, ia berkata pada Suhunya. Suhu biarlah Te Cu mau minta pelajarannya beberapa jurus pada Nona Ieya. Tai Hang Ho Siang memang tahu bahwa muridnya yang lain, maka ia ingin juga menyaksikan bagaimana Kong Go An akan menandingi Lila Set Ieya yang termasyur namanya. Maka ia menjawab, Aku tidak keberatan kau maju, harapkah suka hati-hati Ieya tidak menampik untuk bertanding dengan Kong Go An. Silahkan mulai, Suhu katanya, ketika mereka sudah berhadapan satu dengan lain Kong Go An tak sungkan-sungkan lagi telah turun tangan, angin pukulannya ternyata ada sangat hebat, jauh bedanya dengan Kong Tai lawan yang sekarang lain gerakannya gesit dan lincah juga tenaganya ada jauh lebih kuat, hingga sukar kalau dilawan keras dengan keras, maka Ieya telah memberikan perlawanannya dengan sangat hati-hati. Beberapa tipu pukulan dari Siow Lim Bey telah dikeluarkan oleh Kong Go An. Ieya menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya yang mahir, ia setiap kali menghindarkan pukulan Kong Go An yang berat dengan bagus sekali, hingga Tai Hang Ho Siang yang melihatnya telah angguk-anggukan kepalanya. Diam-diam dia mengakui bahwa Lilo Set Ieya kepandainya tak dapat dipandang enteng. Beberapa jurus telah dilewati, Ieya masih tetap memberikan perlawanan dengan Romain yang tenang sekali, hingga Kong Go An Ho Siow mengeluh dalam hatinya. Perempuan ini, kepandainya tinggi, pantasan banyak orang sungkan mencari urusan dengannya, demikian pikir Kong Go An. Nona Ieya tiba-tiba Kong Go An berkata, Kepandainmu benar-benar hebat, nah permisi aku menaruh bungkusan obat dahulu, kemudian kita bertempur lagi. Kiranya Kong Go An bertempur dengan sebelah tangan ialah tangan kanan, sebab tangan kirinya mencekal bungkusan obat. Ia tadinya memandang sangat enteng pada Ieya, makanya juga ia menempur dengan satu tangan saja, siapa kiranya wanita yang dijadakan lawannya itu bukannya wanita sembarangan yang hanya tahu dua tiga jurus saja dari serangannya yang dirasyat. Oleh karena itu ia minta pertandingan sebentar untuk ia menaruh dulu bungkusannya. Ieya lompat mundur dan berkata, Silahkan. Kong Go An setelah menaruh bungkusan obatnya, lantas menghadapi pula Ieya. Suhu, sebaiknya kau boleh keluarkan senjatamu untuk bertanding kata Ieya dengan manis bersenyum. Kong Go An mendelik matanya, ia merasa dipandang rendah oleh si Nona. Baiklah katanya, Nah sekarang aku mau mencoba dahulu dengan tangan kosong apakah aku bisa menjatuhkan Nona atau tidak? Ia berkata berbareng menyerang dengan gaya pukulan yang banyak perubahannya, jari tangannya saban-saban diulur, hendak menotok jalan darah yang berbahaya pada tubuhnya Ieya. Pelahan-lahan kelihatan Ieya seperti dikurung oleh gaya pukulan Kong Go An. Kong Go An seperti yang sudah berlaku nekat akan mengambil jiwanya si Nona. Melihat jalannya pertandingan Tai Hang Hos yang diam-diam merasa girang dan khawatir. Girang karena menyaksikan muridnya benar-benar telah meyakinkan pelajarannya dengan betul, ilmu pukulan-pukulan yang diwariskan tidak percuma, sebab Kong Go An dapat menjalankan semua jurus-jurus pelajarannya dengan baik sekali. Khawatir, oleh karena ia sudah lama mensucikan diri untuk menebus dosa, tidak bisa melihat Kong Go An itu membunuh sasarannya, pantangan membunuh ia sudah pegang lama, selama ia berbalik pikir ingin menjadi orang baik-baik. Kong Go An di atas angin, tapi karena terus-terusan ia mengeluarkan tenaga keras, maka ia jadi lelah juga. Melihat perubahan itu, ia mengambil over serangan. Dengan tenaga lunak ia saban-saban menyerang lawannya. Satu kali kedua kekuatan tenaga beradu, membuat Kong Go An merasa kaget, sedang ia telah mundur dikiranya kalah tenaga, maka dengan cepat ia memburu dan menyerang dengan hebat. Ia memutar badannya setengah lingkaran, menangkis perlahan, kemudian berkelit hingga serangannya Kong Go An mendapat tempat kosong. Kong Go An Hoshio tertawa dingin, pikirnya ia pasti menang, maka ia sudah menyimpan separuh tenaganya. Tapi tiba-tiba suhunya berteriak. Kong Go An awas. Belum sampai ia engah ternyata sudah teriambat, sebab Lila Set sudah menyerang laksana kilat dengan telapakan tangan, api setan Kong Go An mundur sempoyongan dua tindak, kesempatan ini tidak disiasiakan oleh si Nona, untuk dengan kecepatannya yang luar biasa, ia sudah menyambar obat bubuk tadi dan melesat keluar kuil. Tapi Kong Go An juga tidak mau tinggal diam, ia melesat menyusul, hingga si Nona tidak sampai keburu melewati pintu keluar. Nona ia tegurnya. Aku Kong Go An masih belum kalah, kenapa kau kabu siang-siang? HMM. Ia mengeram sambil tolak pinggang. Aku barusan sudah berlaku murah tidak turun tangan kejam, tapi ternyata kau tidak tahu diri. Aku masih memandang mukanya Taisu, kan tahu. Hahahaha. Kong Go An tertawa, kau jangan omong gedenah lihat aku unjuk ke pandayan. Berbareng ia menyerang dua macam tipu pukulan tangan kiri, menyerang dengan gelap tipu pencahkan bunga dengan cabang liu dan tangan kanannya menyerang dengan tipu orang sakti membunuh naga. Dua macam serangan yang amat lihai dan dilakukan secepat kilat. Ia agak gugup. Sebelumnya ia berdaya tahu-tahu bungkusan yang ada ditahannya sudah kena dirampas kembali oleh Kong Go An Hwes Hiu. Si Nona merasakan tangannya amat sakit. Saat itu ia mundur tiga tindak dan memerika si kunyah yang bertanda bekas tiga jari berwarna biru ke hitam. Hitaman ia terkejut, kiranya lawannya mahir dengan ilmu pukulan telapak tangan hitam, baik juga lawannya tidak kejam, kalau tidak jiwanya sudah melayang atau sedikitnya, si kunyah menjadi putus oleh serangan lawan yang demikian hebatnya. Tiba-tiba ia mendengar suara tertawanya Tai Hang Ho Siang. Nona Ia, kau tidak begitu merampas obat dari kita. Ia sangat mendongkel hatinya. Ia sudah unjuk ke pandayanya demikian rupa, malah tadi dengan menyeloh ia sudah dapat mengampuni jiwanya Kong Go An, tapi kelihatannya Tai Hang Ho Siang tidak rela memberikan obatnya itu. Pikirnya, sulit ia dapat menolong Ho Tiong Joong. Ia perlihatkan tertawanya yang manis luar biasa, itulah tandanya Ia sudah sangat marah. Ia memandang pada Kong Go An dengan sorot meca halus, tapi tajam dan membuat Kong Go An Dam dia merasa bergidik bulu tengkutnya. Aku barusan lengah, lantaran khawatir Tai Su turut campur tangan dalam urusan muridmu, sebab dua tangan melawan empat tangan mana bisa menang. Nah sekarang baik kita bertempur satu lawan satu, aku nanti dapat memperlihatkan kepandaianku yang istimewa. Kau jangan omong gede menyelak Kong Go An dengan gusar. Suhuku tidak nanti turun tangan mengeroyok kau meskipun beliau melihat aku dibinasakan olehmu. Nah, sekarang kau jangan banyak ruwa lagi, mari kita bertempur lagi, untuk memastikan siapa yang lebih unggul. Kau boleh turun tangan jangan sungkan-sungkan terhadapku. Tai Hang Ho Siang juga mendongkel mendengar kata-katanya Ia tadi, maka ia berkata pada muridnya, Ya, Kong Go An, kau boleh bertempar dengannya jangan sungkan-sungkan lagi. Kong Go An anggukan kepalanya dengan pikiran lega suhunya mengijankan ia turun tangan telengas, ia maju dua tindak dan lantas menyerang pada si Nona dengan te-iapakan tangannya. Li Lo Set Ia kembali gunakan ilmu mengentengi tubuhnya yang istimewa untuk menyikir dari serangan lawan. Kemudian, membarungi lawan tangannya menyerang tempat kesong ia menyerang, hingga Kong Go An terpaksa dari menyerang telah membela diri. Kedua pihak saling menyerang dengan seru, sepuluh jurus dengan cepat telah dilewati, pertandingan selanjutnya makin lama makin menarik hati, kedua pihak telah mengeluarkan tipu-tipu pukulan simpanannya dan masing-masing tak mau mengalah terhadap lawannya. Betul mereka ada tandingan yang setimpal sekali. Dengan sangat hati-hati Kong Go An memberikan perlawanan atas serangan telapakan tangan api setan Li Lo Set Ia yang ampuh. Ia tidak berani sembarangan memandang rendah lagi musuhnya, karena barusan ia sudah dapat pengalaman dan hampir-hampir ia rubuh di tangan si iblis wanita telengas. Si Nona mengetahui musuhnya ada sangat gagah dan ulet, maka ia juga tidak segera dengan melakukan serangannya. Kalau tidak pasti, ia tidak melancarkan serangannya, karena itu berarti membuang-buang tenaga percuma saja. Tai Hang Hose yang duduk di kursi menonton didampingi oleh dua muridnya Kong Chi dan Kong Tai. Tai Hang Hose yang hanya omongnya gede tapi kemampuannya tidak berarti. Mereka menyake ikan sutenya begitu kekeh memberikan perlawanan pada lawannya, bahkan merasa kagum dan diam-diam saja menyesalkannya memandang dirinya yang sudah berlaku malas tidak belajar dengan sungguh-sungguh dari gurunya, hingga kepandainya kalah jauh apabila dibandingkan dengan kepandainya Seng Sute. Tai Hang Hose yang sementara menyaksikan jalannya pertempuran, diam-diam dalam hatinya dak-dik-dik juga menghuatirkan muridnya akan menjadi pecundangnya Ieya. Dengan tidak terasa pertandingan sudah berjalan sampai 200 jurus. Betul-betul ada itu pertandingan yang hebat sekali dan mempesonakan dua-dua kelihatan masih kuat dan memperlihatkan perlawanan yang sama baiknya. Entah sampai berapa lama lagi pertandingan itu akan berjalan? Kong Go An Hose Shio tidak percuma menjadi murid kesayangannya Tai Hang Hose Yang, sebab seluruh kepandainya yang diajarkan oleh gurunya kepadanya, ia sudah dapat membuktikan semua itu telah diakinkan dengan sebaik-baiknya, ia bertempur kali ini dengan sangat hati-hati dan tidak mengobral tenaga ganja dengan percuma oleh sebab mana sebagai lelaki ia ada lebih tahan lama bertempur, sebaliknya dengan Ieya kelihatan dengan tentu sudah mulai keteter dan lelah. Oh-oh-oh-oh-oh! El Ilo Set Ieya mulai kedesak. Tiba-tiba terdengar Kong Go Sen membentak berbareng tubuhnya Ieya kelihatan sempoyongan. Ternyata ia kena pukulan telat. Kong Go An mengejar, satu pukulan keras mampir kena bahunya si Nona, Ieya menjerit kesakitan, badannya tak tahan berdiri dan lantas rubuh semaput. Bagus, bagus Kong Go An, kau betul-betul ada muridku yang paling jempol terdengar si Hose Shio mengalem muridnya sambil unjukkan jari jempolnya. Tapi lekasi ekas kau berikan obat padanya, kuatir nanti dia cacat hidupnya, nah ini ambil sebutir pil dari botol sambil keluarkan dari sakunya sebotol obat pil. Kong Go An menurut dan lalu menjemput sebutir kemudian diserahkan kepada Ieya untuk ditelannya. Bermula Ieya menolak, akan tetapi ketika dibujuk dan ia sendiri merasa tidak tahan dengan sakitnya pada bahunya yang barusan kena dipukul oleh Kong Go Ani maka ia terima juga dan lalu ditelannya. Ternyata obat pil itu benar-benar manjur sebab dalam waktu sedikit saja Ieya rasakan rasa sakit di bahunya pelahan-lahan telah hilang, hanya tinggal kesemutannya saja. Kemudian dengan romen bengisi yang menyapa pada sekalian Hose Shio yang ada di sini, lalu perdengarkan ketawa dingin. HMM, si Nona menggereng, kalian telah menghinakan aku, bagus, bagus. Satu hinaan yang aku tak dapat melupakannya, kalau aku masih bernafas ada satu hari aku akan datang ke sini lagi untuk membasmi kalian dan membuat rata ini kuil dari kawanan kepala gundul jahat. Mendengar perkataannya si Nona, bukan main marahnya Kong Go Ani dan saudara-saudara seperguruannya, tidak terkecuali Tai Hang Hose yang sendiri. Kepala kuil itu dengan metz mendelik telah berkata, Hei kau ini betul-betul jahat hatimu, baru saja ditolong jiwamu, lantas sekarang mengeluarkan perkataan yang bukan-bukani betul-betul jahat. Ia tertawa terkekeh-kekeh, inilah tanda dari kemarahannya yang luap-luap. Bagus, kau Hwe Shio Tua, katanya dengan nada dingin, kau kira dengan kepandayanmu sudah tidak ada yang berani membentur kau Hai 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 titik kau keliru, coba Tiong Jong tidak pingsan karena obat pulasmu yang celaka, tentu kalian tidak berani menghinakan aku. Tiong Jong kenapa memotong si Hwe Shio Tua? Hai 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 titik dengan satu Hwe Tiong Jong saja, cukup akan membasmi kalian kepala gundul yang jahat, jawab Ia dengan suara mengejek. Tai Hang Hose yang tertawa bergelak-gelak nona Ie katanya, kalau kau sendiri, biarpun kau belajar lagi 20 tahun masih bukan tandinganku, nah, kau barusan bilang Ho Tiong Jong yang dengan seorang diri dapat membasmi kuilku, aku kepingin lihat apa betul omonganmu. Tidak percaya. Kau boleh buktikan sendiri kalau Ho Tiong Jong siuman dari pingsan jawab Ia dengan mantap. Kong Goan panggil Seng Suhu. Ambil obat pemunah yang asli, kasihkan pada Ho Tiong Jong supaya dia siuman dari pingsannya. Biarlah dia mengadu tenaga dengan aku apa benar seperti katanya nona Ie dan sangat gagah dan dapat membasmi kita semua. Lekas jalan. Kong Goan masih ragu-ragu karena khawatir ditipu oleh Ie ya. Tapi gurunya melotot kepadanya dan berkata lagi. Lekas pergi, kenapa? Apa kau takut? Kita malang melintang di dunia Kang Ong tidak takut akan segala orang, masa oleh satu Ho Tiong Jong saja takut. Kong Goan terpaksa menurut perintah, Sebentar lagi ia sudah kembali dan atas pengunjukan Ie ya, Kong Goan pergi ke tempat Ho Tiong Jong digeletaki. Di sana ia telah memberikan obat pemunah itu dicekeki ke mulutnya. Tidak lama, Ho Tiong Jong sudah mendusin dan berbangkis beberapa kali, semangatnya pulih kembali, rasa mabok hilang. Matanya menyapu ke sekitarnya dan melihat ada Kong Goan tidak jauh berdiri daripadanya. Cepat Ho Tiong Jong melompat bangun, Kong Goan kaget dan lompat mundur. Ho Tiong Jong mengawasi pada si kepala gundul. Pikirnya, barusan sudah kena ditipu Kong Cieh Wessio, maka kepala gundul yang berdiri di depannya ini tentu juga ada kamratnya dan kuil di situ diberdirikan bukan tempat orang mensucikan diri, tapi dipakai untuk melakukan kejahatan. Dalam beberapa tahun ini entah berapa banyak korban sudah terjatuh dalam kuil busuk ini? Demikian ia menanya pada dirinya sendiri. Seketika itu matanya melotot mengawasi pada Kong Goan. Kepala gundul, bentaknya sudah berapa banyak kalian menjebak orang dan dibikin susah. Sekarang kau di sini berjumpa dengan aku si orang si Ho. Jangan harap bisa berlalu lagi dari tempat ini sebelumnya mendapat persen tendanganku. Pemuda menutup bicaranya dengan satu serangan hebat. Kong Goan Hwessio miringkan badannya dan pasang kuda-kuda yang dinamai Citseng P.O. Tindakan tujuh bintang, jarinya berbareng diulur untuk memotong si kunyu Ho Tiongjong. Bagus kata Ho Tiongjong, ilmu silatmu baik sekali, sayang kau gunakan untuk kejahatani. Sambil berkata ia menyodorkan si kunya dengan sengaja untuk ditotok. Kong Goan Hwessio ada murid tersayang dari Tai Hang Hwessio yang kepandainya sudah tinggi. Ia mahir dalam ilmu telapakan tangan hitam cengkeraman Raja Wali dan dengan jari menaklukkan naga. Pikirnya salah satu saja ilmu ini ia gunakan pasti akan dapat merubuhkan musuhnya. Maka ketika ia melihat Ho Tiongjong menyodorkan si kunya yang diarah, dalam hatinya pikirnya, kau cari mati sendiri. Tapi ternyata tidak begitu gampang Kong Goan dapatkan makutnya karena begitu jarinya hampir menyentuh si ku lawan, Ho Tiongjong dengan gesit menarik pulang dan berbareng ia menyerang dengan telapakan tangannya. Kakinya juga tak tinggal nganggur dan melayang kepada Kong Goan serangan secepat kilat itu di luar dugaannya si kepala gundul, hingga saat itu ia rasakan pahanya sangat sakit dan tubuhnya terbang sampai dua tumbak jauhnya. Hebat pendangan Ho Tiongjong, sebab Kong Goan terdengar merintih kesakitan tulang pahanya patah. Ho Tiongjong mengawasi Hwes Hyo yang ia tendang terbang tadi dengan metu beringas kau bukankah kepala gundul yang membuat aku pingsan tadi kemana dia perginya, hayo kau lekas kasih tahu. Kong Goan Hwes Hyo tidak menjawab, ia terus merintih-rintih kesakitan. Hei, kau diam saja? Lekas kasih tahu, ada siapa lagi kepala gundul jahat dalam kubil ini, boleh panggil keluar supaya dapat membalas sakit hatimu. Tiongjong, katanya Kong Goan dengan sangat keusar kau jangan pergi dahulu, sebentar kalau guruku datang kau boleh rasakan pembalasan atas perbuatanmu yang sudah melukai aku. Tidak peduli kau punya guru atau sucowingmu sekali aku si orang sihot tidak akan gentar barang seujung rambut dan titik. Ho Tiongjong berhenti bicaranya karena mendengar suara orang ketawa panjang, itulah suara ketawa dari seorang yang mempunyai tenaga dalam yang mahir sekali pemuda biar bagaimana juga agak terkejut mendengarnya. Cepat ia menoleh ke belakang, di situ ternyata sudah berdiri Tai Hang Hoshio yang tengah bersenyum-senyum kepadanya. Kong Goan Hoshio saat itu sudah menelan pil untuk menghilangkan rasa sakit, ia berkata pada gurunya Su Hu, maafkan tecu yang tidak berguna, barusan dijatuhkan oleh Ho Tiongjong. Tidak apa memang kau bukan tandingannya. Biarlah aku yang akan membalas kekalahanmu, demikian kata si Hoshio tua kemudian ia berpaling kepada Ho Tiongjong dan berkata, Tiongjong kau terlalu kejam terhadap muridku yang telah menolong kau dari pingsanmu. Ho Tiongjong agak kaget mendengar perkatannya Tai Hang Hoshio yang aku tidak tahu dia telah menolong aku, karena dia tidak mau omong ketika aku menyerang padanya jawab Ho Tiongjong. IHMM, kau memang satu pemuda sombong kata Tai Hang Hoshio yang aku bukan sombong aku benci kepada kalian yang membokongku dengan obat tidur. Kalau benar kalian laki-laki boleh maju satu demi satu atau sekaligus menghadapi aku siorang si Ho, jangan membokeng orang. Tutup mulut bentak Tai Hang Hoshio yang mendengkel hatinya. Mari-mari, ikut aku ke tempat yang lebar. Aku memang hendak menjajal kepandainmu yang disohorkan sangat jempolan. Ho Tiongjong tidak takut, baiklah di mana saja kau menantang aku berkelahi aku akan iringi dengan senang hati. Sesampainya di satu tempat yang cukup lebar untuk berkelahi, tampak tidak jauh dari Ho Tiongjong ada lilaset yang sedang berdiri dengar muka marah, karena masih merasa ngilu bekas luka tadi bertanding dengan Kong Goan. Hei, Enci Ieya ada di sini kata Ho Tiongjong ketika matanya menyapu ke arahnya. Perkataannya si pemuda disambut dengan anggukan kepala, pikirnya malam itu pasti Ho Tiongjong dapat menghajar si Hoshio tua dan anak buahnya. Hatinya Nona Ieya girang melihat si pemuda dalam keadaan segar, matanya lalu melirik pada Kong Goan Hoshio, sambil tertawa geli ia berkata. Kong Goan Suhio, apa aku bilang? Kau kini rasakan kelihayanya Tiongjong, bukan saja kau merasakan kesakitan, tapi tulang-tulang pahamu sudah remuk rasakan sendiri enak tidak dalam keadaan begitu hei-hai-hai Kong Goan sangat geusar, matanya mendelik. Budak Hina, kau jangan banyak bacot, kau juga boleh merasakan hadiahku barusan bukan? Ho Tiongjong kaget, pikirnya, apa Ieya telah mendapat luka ia mengawasi lebih teliti pada Ieya, lantas ia dapat kepastian bahwa Ieya tentu mendapat luka parah tulangnya, karena tampak telah mengucurkan banyak keringat disebabkan menahan rasa sakit pada lukanya itu. Enci Ieya, apakah kau terluka oleh mereka? Tanyanya dengan hati gelisah. Ieya pakai akan bersenyum, kepalanya dianggukan. Ho Tiongjong menggereng. Enci Ieya, kau jangan banyak berjalan. Tunggu aku di situ, aku akan membalaskan sakit hatimu ia berkata dengan gagah. Jangan jumawa Ho Tiongjong, kata Taihang Ho Siyang sambil tertawa dingini kau tidak perlu membuang banyak tempo bercakap-cakap dengan budak jahat itu. Nah bersiaplah untuk menerima seranganku. Ho Siyo tua, jawab Ho Tiongjong kau yang jahat, tapi mengatakan orang lain jahat, sebenarnya api artinya perkataanmu itu? Dia budak jahat, seperti juga dengan kau. Sudah ditolong masih berani mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Ho Siyo tua, keluarkan kepandayanmu. Kau jangan banyak membusuki orang menantang Ho Tiongjong dengan gagah. Taihang Ho Siyang yang selama malang melintang dalam kalangan Kang Ho belum pernah mendapat hinaan seperti itu, bukan main marahnya. Dalam hatinya berpikir, malam ini ia harus membuka pantangan membunuh, ia harus mengambil jiwanya anak muda di depannya ya rek sangat sombong itu. Kalau tidak diberi rasa, tentu ia akan mengelunjak terus-terusan kepada orang yang lebih tua. Memikir ini lantas ia salurkan tenaga dalamnya ke telapakan tangannya. Berbareng dengan bentakan awas ia menyerang hebat sekali. Angin pukulannya ada begitu dasyat, apalagi kalau orang kena pukulan telapakan tangannya yang dasyat itu. Di sekitar satu tumbak terasa sekali menyambarnya angin pukulan Ho Siyo itu. Ho Tiongjong terperanjat, ia tidak menduga kalau lawan tuannya ini ada mempunyai kepandayan demikian tinggi. Pikirnya ini tidak boleh sembarangan. Serangan serangan Tai Hang Ho Siyang tadi disambut dengan ilmu Kim Chi Gin Chiang yang ia dapat pelajari dari KHO Kieh, si orang aneh yang bisa masuk ke dalam tanah. Tai Hang Ho Siyang tidak menduga si anak muda dapat memunahkan serangannya begitu mudah, diam-diam ia mengagumi juga kepandayannya seng lawan yang muda belia. Pikirnya pantasan ia terkebur, kalau begitu ia ada isinya. Mereka serang-menyerang dalam jarak setumbak, keduanya melancarkan pukulannya dengan tidak sungkan-sungkan lagi tapi sangat hati-hati sebab masing-masing mengetahui lawannya ada berkepandayan sangat tinggi. Setiap kali Tai Hang Ho Siyang melancarkan serangannya, telah menerbitkan suara keras. Batu dan pasir pada beterbangan karena kesampok oleh angin pukulannya. Lihai sekali ilmu silatnya, kalau saja yang menjadi lawan bukannya Ho Tiong Jong, terang-terang sudah dibikin terjungkal atau dibikin terbang tubuhnya kena angin pukulannya si Ho Siyo Tua yang luar biasa hebatnya. Melihat kepandayanya lawan ada demikian tinggi, Ho Tiong Jong memberikan perlawanan lebih hati-hati lagi, jangan sampai kena dipecundangi mentah-mentah. Malah hatinya sudah mengambil keputusan, ia harus menang, ia mesti dapat menjatuhkan lawannya untuk mencuci hinaan atas dirinya Anci Ie-nya. Sayang maksudnya tak tercapai, karena Ho Siyo Tua yang dihadapannya itu bukan sembelarang jago silat, ia sangat lihai karena ia sudah menguasai ilmu Tatmo Sinkeng, tenaga sakit Tatmo, dari Siao Limpei. Bagaimana juga Ho Tiong Jong coba mendesak dan menguasai musuhnya, ternyata telah gagal. Ketika ia hendak mencabut geloknya untuk dipakai bertempur, ternyata sudah terlambat. Karena serangan dasyat dari Tai Hang Ho Siyang yang dibarengi. Dengan tenaga dalam yang ampuh membuat Ho Tiong Jong terpental sampai dua tumba. Ia merasakan dadanya sesak dan darah hidup hendak keluar dari mulutnya. Ho Tiong Jong sebisa-bisa menelan lagi darah hidup yang hendak keluar dari mulutnya itu, sambil mendengarkan Tai Hang Ho Siyang berkata. HMM Ho Tiong Jong, kini kau tak dapat mengunjuk kesombonganmu lagi, pukulan barusan tidak sembarangan orang dapat menangkisnya. Dalam dunia Kang Ho yang dapat menahan seranganku itu boleh dihitung dengan jari. Kepala gundul bentak Ho Tiong Jong, aku Ho Tiong Jong baru terhitung kalah-kalau sudah tidak bernapas lagi siapa takuti dengan pukulanmu, mari maju lagi ia menentang sambil menghunus geloknya. Tampak tubuhnya Tai Hang Ho Siyang lesat tinggi seperti burung Garuda saja dengan jubahnya yang berkibaran ditiup angin, ia turun dan berdiri tegak di depan Ho Tiong Jong yang sudah siap dengan geloknya. Ho Tiong Jong tidak banyak ruwa lagi, lantas saja mulai menyerang dengan hebat, ilmu gelok keramatnya yang terdiri dari 18 jurus telah dimainkan dengan bagus sekali. Iih seru Tai Hang Ho Siyang heran. Dari mana Tiong Jong dapat ilmu gelok Siaulimpe ini tanyanya dalam hati? Pikirnya, ilmu gelok keramat dari Siaulimpe dimainkan begini bagus oleh Tiong Jong, sukar didapatkan keduanya di antara murid-murid Siaulimpe dari tingkatan yang sepantaran dengan si pemuda. Meskipun demikian bagus dan hebat tipu-tipu serangan dari ilmu gelok 18 jurus itu, menghadapi Tai Hang Ho Siyang ternyata tidak ada gunanya, sebab Ho Siyo tua sudah mahir dengan ilmu pemunahnya dan setiap kali Ho Tiong Jong menyerang selalu mendapat sasaran kosong. Diam-diam ia menjadi heran, pikirannya, kepala gundul tua ini sangat hebat ilmu silatnya. Tapi Ho Tiong Jong tidak tahu bahwa lawan di hadapannya itu ada murid Siaulimpe yang pandai dan tinggi ilmu silatnya. Ia di lain sudut berdiri menjublek, terpesona oleh kepandayan Ho Tiong Jong, pemuda itu ternyata lebih hebat jauh kepandayannya dibanding dengan waktu tempoh hari telah ketemu dengannya. Apalagi kalau diingat, Ho Tiong Jong maju dalam pertempuran itu adalah hendak membela pada dirinya, pikirnya ia rela dirinya mendapat luka oleh pukulannya Kong Go An Ho Siyo, lantaran membela si pemuda, sebab sekarang ia menyakeikan dengan matu kepala sendiri. Ho Tiong Jong bertempur mati-matian adalah untuk kepentingan dirinya. Melihat ilmu golok keramatnya tak dapat menyentuh ujung jubahnya saja si kepala gundul yang lihai, Ho Tiong Jong lantas merubah ilmu silatnya dengan Tok Liyong Chi yang hoat dicampur dengan ilmu silat lainnya. Serangan yang dilancarkan olehnya sangat hebat dan indah sekali, jalannya begitu cepat dan sukar diduga lawan diam-diam Tai Hang Ho Siyang berpikir anak muda ini tidak dinyana sudah mencangkok banyak kepandayan dari berbagai partai, baiknya saja ia yang melayani dan kalau saja orang lain, Siyang Siyang sudah tentu akan menjadi pecundang Ho Tiong Jong. Bocah bentaknya, kau sudah mencuri banyak ilmu serangan hebat dan berbagai partai, boleh dikatakan kau lihai juga, nah sekarang kau kembalikan itu ilmu golok 18 jurus dari Siyang Lim Pei. Ia berkata sambil merubah gerak serangannya lebih cepat dan lebih berat menindih musuhnya, itukah ilmu Tat Mo Sien Keng yang jarang ia gunakan, kalau tidak terpaksa karena menghadapi musuh berat. Dari situ sudah terbukti bahwa Ho Tiong Jong masuk kelas berat. Makanya Tai Hang Ho Siyang sudah mengeluarkan ilmu simpanannya itu. Kini Ho Tiong Jong benar dibikin terkejut ia tak menduga sama sekali kalau Ho Siyot tua ini ada tinggi kepandainya. Sayangnya diam-diam ia mengeluh dalam hatinya karena pengharapan ada sangat kecil untuk merebut kemenangan. Kalau bisa berakhir seri saja sudah bagus. Tapi bagaimana juga tentu si kepala gundul tidak mengampuni kepadanya karena ia sudah berkata sombong di hadapannya. Lilo Set Iela melihat jagonya keteter, bukan main cemas hatinya. Sayang ia tidak bisa bergerak. Coba kalau ia tidak terluka, niscaya ia akan ceburkan diri membatu Ho Tiong Jong melawan Tai Hang Ho Siyang mati-matian. Ia hanya bisa menjerit-jerit saja memaki kalang kabut kepada Tai Hang Ho Siyang. Mendengar jeritan-jeritan ia, membuat banyak hawas siu dalam kulil itu sudah pada keluar datang menonton perkelahian yang sangat seru itu. Tekanan Tai Hang Ho Siyang makin dirasakan berat, Ho Tiong Jong sudah tidak tahan melayaninya, pikirnya untuk mencegah kekalahannya. Ia harus kembali mainkan ilmu golok keramatnya yang dapat melindungi dirinya dari kekalahan. Tapi kegesitannya Tai Hang Ho Siyang, ternyata ada lebih hebat dari matanya Ho Tiong Jong. Karena seketika ia menyerang dengan telapakan tangannya laksana kilat dan si pemuda tubuhnya sudah dibikin melayang sampai jauh tiga tumbak baru jatuh ia terhuyung-huyung dengan memuntahkan darah segar, matanya berkunang-kunang dan ia tak tahan berdiri lama, lantas rubuh tidak sadarkan dirinya lagi liloset ia menjerit. Ho Tiong Jong tampak menggeliat di tanah dengan didampingi oleh goloknya, tangannya mengeluarkan darah, rupanya kena goresan senjata tajam itu. Darah berceceran bekas tadi ia muntahkan dari mulutnya. Mukanya pucat seolah-olah ia sudah jadi mayat saat itu. Liloset ia dengan paksakan diri perlahan-lahan jalan menghampiri si pemuda, kemudian jatuhkan diri memeluk tubuh si pemuda dan menangis. Tiong Jong, ah, kaukah selalu menderita saja dalam hidupmu? Karena hendak mencuci maluku makakah sudah berkorban begitu? Oh Tiong. Liloset ia nangis menggerung-gerung. Sebenarnya ada sangat ganjil kejadian saat itu di mana ia keluarkan tangisan menggerung-gerung, karena ia yang terkenal dengan julukannya wanita telengas dan kejam, belum pernah mengucurkan air mata, apalagi menangis menggerung-gerung seperti itu. Itulah karena rasa cintanya yang sangat besar terhadap dirinya Ho Tiong Jong yang kini menggeletak dalam keadaan setengah mati. Tangannya yang halus merabah-rabah pipinya dan matanya yang tertutup coba dibukanya, sambil dengan suara pelahan ia memanggil Tiong Jong kau jangan tinggalkan aku. Tiong Jo NG. Keadaan ia saat itu mengharukan sekali siapa yang lihat. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, hayo kalian pergi dari sini. Itulah kata suaranya Tai Hang Ho Siang yang menyuruh semua muridnya pada pergi meninggalkan tempat itu, hanya di situ ketinggalan ia dan muridnya yang tersayang, ialah Kong Go An Ho Siu, bersama Ieya dan Ho Tiong Jong yang dalam pingsan. Li Oset Ieya yang sedang menangisi Ho Tiong Jong tidak merasa kalau Tai Hang Ho Siang sudah berdiri di dekatnya. Terdengar ia tertawa dingini IHM kau juga ingin merasakan pukulanku seperti yang dirasakan oleh Tiong Jong. Li Oset Ieya susut air matanya, kemudian mengawasi pada Tai Hang Ho Siang dengan sorot matanya yang gusar sekali, Ho Sio Tua, kau boleh bangga dengan ilmu pukulanmu yang kejam itu, tapi ada satu hari aku Ieya akan datang kembali ke sini akan membuat perhitungan. Ha 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 tertawa Tai Hang Ho Siang kau mau membuat pembalasan. Lagi 20 tahun kau belajar masih bukan tandinganku kau mengerti. Ieya tak menjawab ia kertak gigi dan gigit bibirnya sampai berdarah saking menahan rasa gusarnya yang meluap-luap, sayang ia dalam terluka di dalam tubuhnya, coba ia dalam keadaan segar, meskipun tahu dirinya tidak bakalan menang, ia pasti akan menerjang si Ho Sio Tua dengan dekat. Sambil membongkekan badannya mengambil golok wasiatnya Ho Tiong Jong, Tai Hang Ho Siang telah berkata, A-a-a ini golok lem Tiancu memang tadinya ada milik keluarga Seng, tapi sekarang akan menjadi miliknya gereja Kongbensia di sini, ha ha ha. Tak tahu malu mementai Ieya. Sudah membunuh orangnya, sekarang mau merampas miliknya, apakah itu yang dinamai seorang pemeluk agama Buddha? HMM. Tai Ho Ho Siang mendelik matanya. Kau tangisi juga percuma di atok bakalan mampus, bocah macam begini kakinya berbareng diangkat hendak menendang tubuhnya si pemuda, tapi mendadak kaki itu cepat ditarik pulang karena pandangan matanya kebentur dengan suatu benda yang keluar dari sakunya Ho Tiong Jong. Dekat tangannya yang berdarah ada nongol dari sakunya Ho Tiong Jong itu gelang batu kemala hijau yang membuat matanya si kepala gundul menjadi terbelalak heran. Entah apa sebabnya, dengan lantas saja jatuhkan dirinya dan menjemput keluar benda tadi dari sakunya Ho Tiong Jong setelah diselidiki dengan seksama bahwa benda itu ada yang tulen, maka seketika itu juga sambil menjunjung gelang batu kemala dengan kedua tangannya di atas kepalanya ia berlutut sambil mengucapkan rasa menyesal yang sangat besar, katanya. Su Syok Chou, maafkan Te Chou yang berdosa, Te Chou tidak mengenali kalau Tiong Jong ada utusan Su Syok Chou, oh Te Chou telah berbuat dosa besar sekali. Kongko An Ho Sio yang berada tidak jauh diri situ, melihat gurunya dengan tiba-tiba berlutut sambil menjunjung gelang batu kemala, ia lantas mengerti dan ia juga turut berlutut sambil kemak kemik berdoa supaya perbuatan suhunya pun diampuni oleh Su Syok Chou-nya paman dari guru Seng Suhu. Kongko An berlutut dengan susah payah, peluh mengucur deras, karena ia menahan rasa sakitnya ia dikena ditendang oleh Ho Tiong Jong. Lama keduanya Su Hu dan murid pada berlutut menghormat benda kepercayaan partai itu, hingga ia yang tidak lau sebab-sebabnya menjadi keheran-heranan. Ia tidak berkata apa-apa karena perhatiannya terus ditujukan kepada Ho Tiong Jong yang keadaannya sangat berat. Entah, pemuda itu dapat ketolongan atau tidak jiwanya. Tapi dilihat keadaan lukanya demikian rupa, rupanya pengharapan ada kecil sekali. Hatinya si Nona sangat gelisah, perasaan duka, menyesal dan marah mengaduk. Jadi satu dalam otaknya, hingga ia juga hampir pingsan tak dapat menahan perasaan demikian itu. Tak lama Tai Hang Hose yang diikuti oleh muridnya telah bangkit berdiri dan berkata pada Ie Ya. Nona Ie, kau ada sahabat dari utusan Susho Kou kami, kini kau juga terluka, betul-betul membuat hatiku sangat menyesal. Tapi Nona Ie, harap kau jangan khawatir jiwanya Tiong Jong sebab dia tidak apa-apa. Dengan tidak menanti Ie Ya menjawab lagi, Tai Hang Hose yang sambil membawa gelang batu kemalah hijau tadi telah berlalu dan masuk ke dalam ruangan kelenteng. Setelah ia berlalu, Ie Ya lalu memeriksa jalan darahnya Hotiong Jong, ia girang. Karena jalan darahnya si pemuda ada normal, ia rupanya hanya pingsan saja. Sekarang dapat ia pikirkan kejadian barusan di mana Tai Hose yang dengan muridnya telah beriutut menghormat kepada benda yang keluar dari saku bajunya Hotiong Jong. Perkataan si Hwesio tua tadi ketika meninggalkan ia apakah bermaksud hendak memberi pertolongan kepada Tiong Jong atau bagaimana, ia tidak tahu. Ia terus menanti di situ sambil saban-saban mengusap-usap pipinya si pemuda yang telah memikat hatinya itu. Dia cakap dan gagah, sungguh jarang didapatkan lelaki seperti dia demikian Ie Ya berkata dalam hatinya sendiri. Ia memeluk pemuda tampan yang sedang pingsan itu pelahan-lahan menempelkan mulutnya itu yang kecil mungil di atas pipi yang cakap itu, lalu rapatkan pipinya pada pipi si pemuda dan air matanya kelihatan bercucuran mengalir pada pipinya yang halus menyeberang ke pipinya pemuda pujaannya itu. Oh, semua kecintaan yang tulus murni dari seorang wanita yang kejam telengas dinyatakan oleh air matanya dan oleh kelakuannya yang sangat menyayang dan memuja, entahlah bagaimana hatinya Tiong Long akan berdebaran atau seperti hendak lompat dari tempatnya, apabila ia hadapkan dalam keadaan sadar itu cuman halus dari mulut yang kecil mungil dan pipi cantik yang halus ditempelkan kepada pipinya. Sebentar lagi Ia terkaget dan lepaskan pelukannya pada tubuh si pemuda, ketika mendengar tindakan orang mendatangi kiranya yang datang itu ada empat orang hwes hiyo muda dengan membawa usungan untuk membawa Ho Tiong Jong, sampai di depannya Ia, salah satu antaranya empat hwilo itu berkata, Nona, atas perintah Suhu, kami berempat hendak membawa hwes hiyo ke dalam untuk diberi pertolongan lukanya yang parah itu. Terima kasih kata Nona Ia dengan penuh rasa syukur, silahkan Suhu sekalian membawanya dia ke tempatnya Taisu. Empat hwes hiyo muda itu dengan sebat sudah angkat tubuhnya Ho Tiong Jong dibaringkan di atas susungan, kemudian digotong oleh mereka berempat ke dalam kelenteng dengan diikuti oleh Ia sambil mengucurkan air mata. Entahlah, air mata yang mengalir saat itu dari kedua telakupan matanya yang indah itu, apa air mata kedutaan atau air mati kegirangan? Ho Tiong Jong dibawa ke dalam satu ruangan yang cukup besar, keadaannya sangat bersih, di mana hanya terdapat satu tempat pembaringan dari batu pas untuk seorang. Di atas pembaringan ini tubuhnya Ho Tiong Jong direbahkan. Lain dari itu ada satu meja dekat pembaringan ini, di atasnya ada satu koper entah isinya apa. Beberapa kursi ditaruh berjauhan dengan pembaringan dan meja tadi. Ia duduk pada salah satu kursi tadi senang hwes hiyo muda menanti di sekitarnya Iho Tiong Jong berbaring. Kiranya itu ada pembaringan untuk orang di operasi, sedang koper di atas meja itu berisi perkakas untuk melakukan pembedahan itu. Tak lama muncul Tai Hang Ho Siang diantar oleh Kong Goan, hanya satu hwes hiyo yang menggotong Tiong Jong tadi dikasih tinggal terus dalam kamar itu, yang lainnya disuruh keluar. Kemudian Tai Hang Ho Siang membuka jubahnya, tangannya menggunakan sarung tangan titik menyuruh Kong Goan untuk membuka pakaiannya Ho Tiong Jong untuk diperiksa di bagian tempat lukanya. Jago muda itu ternyata mendapat luka di bagian dadanya. Kedapatan ada tanda biru yang selang berubah menghitam. Nona Ie, kau tidak boleh datang dekat kata Tai Hang Ho Siang pelahan, ketika melihat si Nona bangkit dari duduknya dan menghampiri. Kiranya si Nona merasa kaget ketika pakaiannya si pemuda dibukai, curiga si pemuda akan diania oleh dua hwes hiyo itu. Tapi Ie, kau tidak mau berlalu, maafkan Tai Su, bagaimana juga aku tak dapat berjauhan dengannya, dia ada sahabatku yang paling baik demikian. Ie, kau berkata dengan suara yang seperti mau menangis. Tai Hang Ho Siang terharu mendengarnya, ia merasa kasihan pada si Nona yang juga perlu harus ditolong. Maka ia biarkan saja si Nona mengikuti jalannya, ia membedah lukanya Ho Tiong Jong, meski ia tidak pernah berkedip bila membunuh orang, kini ia melihat pemuda pujiannya dibedah, tak tahan merasa ngeri dan menutupi mukanya dengan tangannya, sambil terisak-isak menangis pelahan. Ternyata Tai Hang Ho Siang rupanya sudah biasa membedah kera demikian, ia sangat sebat, sebab sebentar saja Ho Tiong Jong sudah dibalut lukanya setelah pada bagian yang dibedah diberi obat yang manjur. Setelah beres, memberi pertolongan pada Tiong Jong, lantas ia suruh muridnya yang ada di situ mengambil kursi. Kapan tempat duduk itu sudah berada di dekatnya lantas berkata pada Ie Ya. Nona Ie, kau juga harus kutolong. Kau duduklah dan buka bajumu. Ie Ya tampak bingung. Matanya mengawasi pada Tai Hang Ho Siang kemudian pada Kong Go An dan Sutainya, Tai Hang Ho Siang lantas saja mengerti, sambil ketawa ia berkata, Kong Go An dan Seng Hei keluar dulu sebentar. Dua orang itu tidak disuruh sampai dua kali, karena mereka juga lantas mengerti sendiri. Mereka lalu keluar dan merapatkan pintunya lagi. Kini Tai Hang Ho Siang tinggal berduan saja dengan Ie Ya, dikecualikan Ho Tiong Jong yang masih rebah pingsan. Tai Su, kau benar pintar. Si Nona ketawa manis sambil menekap mulutnya yang mungil. Kemudian tanpa disuruh lantas menghampiri kursi dan duduk di situ. Tai Hang Ho Siang hanya ketawa saja, kiranya Ie Ya merasa malu barusan, kalau ia harus membuka baiknya disaksikan oleh dua hosio muda tadi. Kini ia hanya berhadapan dengan Tai Hang Ho Siang yang sudah lanjut usianya dan boleh dijadikan engkongnya, ia tidak malu-malu lagi. Nona Ie, bukalah bajumu menyuruh Tai Hang Ho Siang, ketika si Nona masih dam saja duduk di kursinya. Tai Su, maafkan aku, rupanya aku harus membuat Tai Su berabeh juga untuk menolong lukaku, karena aku sendiri tak dapat membukanya sendiri, karena tanganku dirasakan linu dan sakit. Oh, begitu. Berbareng si Hwesio tua mendekati si Nona dan membuka sebagian bajunya di bagian bahunya yang terluka. Bau yang putih mulus dan lengan yang halus lunak lantas tertampak di depan matanya Tai Hang Ho Siang. Ia kesima menyaksikan apa yang dilihatnya. Matanya ketika kebentrok dengan sepasang matanya si Nona yang halus merayu dan senyumannya yang membuat ia melamun, tiba-tiba dirasakan hatinya tergoncang. Nona, Ie, kau? Aku kenapa, Tai Su? Lilo Set Ie ya sebagai iblis wanita yang banyak pengalaman dalam kalangan Kang Ho sudah lantas dapat menangkap perkataan yang diucapkan dengan gagah gugu itu. Si kepala gundul kesima oleh kehalusan kulitnya, terpesona oleh kecantikan dan sorot matanya yang merayu. Tapi ia tidak kedar menghadapi perubahan itu. Nona le, kau-kau cantik sekali, wanita yang paling cantik dalam dunia titik kau. Aku sudah bosen mendengar kata-kata semacam itu. Tapi Nona, memang benar kau cantik. Pengorbanan tenaga dalam Ie ya kerengkan matanya yang galak sambil bersenyum simpul. Hwasio tua itu berontak hatinya tiba-tiba timbul napsu jahatnya mengawasi pada si Nona dengan matu beringas. Aku cantik, habis kenapa tanya Ie ya tertawa oh, Nona Ie kau, kau. Ia sudah tak dapat mengendalikan napsunya, seketika itu ia menubruk si Nona dan memeluknya mulutnya menciumi bahu dan lengan Nona Ie dengan bernapsu. Bahu dengan lengan yang halus laksana kapas itu jadi sasaran mesra dari hidung dan mulutnya Tai Hang Ho Siang. Herannya Ie ya tinggal membiarkan saja si Hwaslo tua mengumbar napsunya menciumi bahu dan lengannya. Tapi ketika Tai Hang Ho Siang tangannya mulai menggerai yang hendak membuka kancing bajunya ia mencegah dan berkata dengan suara dingin. Tai Su kau sadari ya? Tidak Nona Ie kata si Hwasho tua dengan suara parau, karena tak dapat menahan getaran napsu birahinya. Tai Hang Tai Su terdengar pula suara si Nona berkata dengan suara halus tapi dingin kau menyebutlah Om Itohut. Perkataan Om Itohut yang diucapkan si Nona seolah-olah kalajengking yang menggigit tangannya si Hwasho tua sebab dengan gemetar seketika itu ia melepaskan pelukannya dan mundur dua tindak, matanya mengawasi pada si Nona seperti yang ketakutan. Tai Su melanjutkan si Nona. 20 tahun sudah kau cuci tangan dan hendak kembali menjadi orang baik-baik apakah tidak sayang ketekunan itu menjadi punah karena bertindak? Apakah tidak akan menyesal seumur hidupnya, hanya kesalahan? Sendiri tak dapat menindas napsu jahat, membuat kesujudanmu memuji Seng Buddha 20 tahun lamanya menjadi hilang seperti tersapu air banjir. Tai Hang Hus yang menggigil tubuhnya. Satu demi satu perkataan Ieya seperti juga pisau yang menyayat hatinya, sangat perih, otaknya diliputi oleh kemenyesalan besar sorot matanya menjadi layu dan malah tak berani memandang Ieya, yang saat itu masih tetap duduk dengan tenang dan bahu serta lengannya yang halus putih masih seperti tadi keadaannya telanjang yang dapat napsu birahinya si Hwasho tua melonjak. Keadaan Tai Hang Hus yang saat itu seperti anak kecil yang sedang mendengari omelannya Seng Ibu Ia berdiri dengan kepala ditundukan, tidak berani mengawasi pada si Nona. Kecantikan Ieya bulu matu dan lengannya menggoncangkan napsunya kini lenyap seperti tersapu angin tak meninggalkan bekas. Apa yang ada dalam hatinya sekarang kemenyesalan besar, perasaan putus harapan akan menjali seorang suci. Pikirannya betul-betul saat itu sangat kalut. Tiba-tiba berkelebat di lotaknya suatu keanehan, ia lalu menanya. Tapi Nona Ieya, eh, kenapa kau barusan diam saja ketika aku memelukmu? Kenapa aku sudah dapat menebak akan jalan pikiranmu? Eh, apa artinya itu? Kalau kau berotak dan menolak keras, kebuasanmu yang dulu akan merajalela dalam hatimu yang sudah mulai balik dalam kebenaran. Tai Hang Hus yang bungkam. Nafsu buasmu harus diberi jalan supaya pikiranmu menjadi tenang dan nasihatku bisa masuk dalam pikiranmu kata pula Ieya, dengan tenang. Kembali Tai Hang Hus yang membisu Nona Ieya berkata kemudian, bahumu dan lenganmu yang halus-mulus tadi menjadi sasaran napsu iblisku, apakah kau tidak merasa jijik? Ieya bersenyum manis. Apa boleh buat, aku harus berkorban guna menolong orang jangan terjerumus ke dalam dosa lagi. Apa artinya perkataanmu, Nona Ieya? Kalau nafsu buasmu tidak meredah karena pengorbananku itu dan kau berbuat yang melanggar batas, tidakkah sia-sia untuk waktu selama 20 tahun kau sudah bertobat? Nona Ieya, oh, kau bukan saja rupamu yang cantik seperti bidadari tapi juga hatimu cantik dan suci. Tai Hang Hus yang mengawasi si gadis dengan metu walas asih dan penuh dengan perasaan terima kasih, si Nona mengerti apa yang dipikirkan oleh Tai Hang Hus yang, maka ia membiarkan wajahnya diawasi dengan tajam oleh jago siaulim sia itu. Keadaan hening beberapa lamanya. Tai Su bagaimana dengan maksudmu untuk mengobati lukaku tiba-tiba si Nona memecah kesunyian, sambil ketawa manis. Oh betul, betul kenapa aku jadi lupa kata Tai Hang Hus yang dengan gugup, ia cepat-cepat memeriksa lukanya si Nona yang sudah siap sejak tadi bahunya yang sudah mulai menghitam itu untuk diobati. Ia ternyata tulang bahunya telah patah dan perlu disambung. Tai Hang Hus yang menggunakan keahliannya untuk menyambung tulang itu. Tapi biar bagaimana ia merasakan sangat sakit. Peluh membasahi sekujur badannya bahna menahan rasa sakit, akan tetapi ia tidak mengeluh oleh karenanya. Ternyata wanita jagoan itu tahan sakit, sampai kemudian si Hwasyo tua sudah selesai mengerjakan pertolongannya. Nona Ie kata Tai Hang Hus yang, tulang bahumu yang patah sudah tersambung kembali, dengan pertolongan obatku yang aku bubui pada lukamu, dalam tempo tiga hari kau akan sembuh kembali sebagaimana semula lagi. Tapi, Tai Su, terpaksa aku membuat kau berabeh lagi. Urusan apa Nona Ie? Ie tidak menjawab, hanya matanya melirik pada bahunya yang masih telanjang. Kelakuan mana dapat dimengerti oleh Tai Hang Hus yang, maaf, Nona Ie, mari aku tolong pakaikan bajumu lagi katanya, berbareng apa yang ia katakan, dan sebentar lagi tampak Ie sudah memakai bajunya lagi dan berbangkit dari duduknya. Ia merasakan rasa sakit luka di bahunya, meskipun barusan ia rasakan setengah mati sakitnya ketika disambungkan tulangnya dan dilobati, tapi kini pelahan-lahan sudah hilang dan rasa semutan juga sudah meredah. Terima kasih Tai Su atas pertolonganmu kata si gadis sambil menjura. Tak usah mengucapkan demikian, jawab Tai Hang Hus yang, hanya aku ada satu permintaan, entah apakah Nona Ie suka meluluskannya. Permintaan apa itu Tai Su? Kalau sekiranya yang pantas kenapa aku tidak mau meluluskannya? Itulah permintaanku barusan terhadapmu Nona Ie. Aku mintakah suka tutup rahasia? Oh, hal itu jangan khawatir, memotong Ie ya. Percayalah pada ketulusan hatiku, sebab sejak melihat Tai Su insyaf dan merasa menyesal atas kelakuanmu tadi, aku sudah lantas anggap kejadian itu seperti tak pernah terjadi. Harap Tai Su juga pikir begitu, karena itu hatiku akan menjadi tenteram dan dengan penuh kesuju dan Tai Su dapat melanjutkan niatmu yang suci. Nona Ie kini si Hwes Hio yang memotong apakah kau benar berpikiran demikian? Oh benar-benar kau seorang wanita berhati mulia, tidak serupa dengan julukanmu yang diberikan oleh dunia kangung kepadamu. Ie ya hanya bersenyum manis sambil langgukan kepala. Hatinya Tai Hang Hus yang kini menjadi lega dan kembali tenang seperti semula. Apa yang terjadi barusan ia melupakan semua, seperti apa yang dipikirkan juga Ie ya. Maka ia lantas membuka pintu kamar dan menyelahkan Kong Goan masuk bersama Seng He. Tulang pahanya Kong Goan juga patah karena tendangannya Ho Tiong Jong, maka oleh gurunya ia juga dilobati seperti ia tadi, setelah selesai lalu semua perabotan yang dipakai disuruh dibenahi oleh Seng Tai. Tai Hang Hus yang sambil memakai pula jubahnya telah berkata pada Ie ya. Nona Ie, kau juga Tiong Jong sebentar, aku akan menemukan murid-muridku dan tidak lama aku akan kembali. Baiklah, sahut Ie ya, sambil mengawasi si Hwesio tua berjalan keluar diikuti oleh Kong Goan dan Seng He. Ie ya menghampiri tempat pemuda Ho Tiong Jong berbaring. Ternyata wajahnya si pemuda tidak pucat lagi seperti semula ia melihatnya ini rupanya karena lukanya sudah diobati dan sudah diberi pil mujarab oleh Tai Hang Hus yang hatinya Nona Ie sangat girang. Pikirnya, ia tidak rugi bahu dan lengannya yang halus lunak menjadi sasaran nafsu buasnya Tai Hang Hus yang, karena Ho Tiong Jong yang sudah tertolong, dirinya juga sudah disembuhkan dan yang paling penting si Hwesio tua sudah insyaf akan kekeliruannya dan tidak terjerumus ke dalam dosa. Mari kita lihat apa yang Tai Hang Hus yang berbuat di luar kamar. Ia pergi ke sebuah ruangan besar, di mana sudah berkumpul banyak Hwesio-Hwesio muda yang menjadi anak muridnya. Di depan mereka Tai Hang Hus yang angkat bicara, mengingatkan pada tempo 20 tahun berselang di tempat ini keadaannya masih hutan belukar. Setelan di situ dibangun kuil Kong Beng Sle, periahan-lahan diperbaiki keadaan di sekitarnya, sehingga sekarang keadaannya sudah menjadi indah semuanya itu berkat kerja sama mereka yang sungguh-sungguh. Sampai waktu itu, mereka sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, tak tergantung pada dan dermaan orang dermawan. Sawah ladang untuk mereka bercocok tanam dan kelebihannya dijual, sudah cukup untuk mengongkosi penghidupan mereka. Dengan suara penuh kemenyesalan ia berkata dengan tandas. Kita ini ada orang siyaulimpei, sudah 20 tahun lebih aku dengan tekun memegang pantangan membunuh, apa mau malam ini aku sudah salah bertindak. Timbul napsu membunuhku sehingga hampir-hampir saja aku membunuh utusan dari suco aku. Besar dosaku ini, maka mulai saat ini aku akan pergi meninggalkan kalian mengasingkan diri untuk menebus dosa. Keadaan yang sunyi senyap telah berubah ramai kembali, bisik-bisik satu dengan lain mereka rupanya merasa heran dan tidak puas akan ditinggalkan oleh sang guru yang demikian baik hati dan menyayang pada mereka. Tai Hang Hoshi yang lantas sulap-ulapkan tangannya dan minta supaya mereka tenang lagi mendengarkan bicaranya. Ia menceritakan bahwa Beng Tai Tai Su dari gereja Xiao Fim Xie adalah ia punya su siok, yang sangat sayang sekali pada dirinya. Ketika suhunya mau meninggal dunia telah memberi pesanan pada Beng Tai Tai Su, supaya ia digembleng dengan ilmu-ilmu. Silat yang tinggi keluaran Xiao Lim Pai Beng Tai Tai Su telah memenuhkan pesanannya sehingga ia menjadi salah satu orang terpandai dan partai Xiao Lim. Cuma sayang sekali, setelah keluar dari perguruan, perjalanan hidupnya telah menyeleweng sebaliknya dari membuat harum nama partainya. Belakangan ia sadar akan perbuatannya yang tidak benar, akan tetapi ia merasa malu untuk minta ampun ke gereja Xiao Lim Sle. Maka di tempat itu saja ia mendirikan kelenteng dan setiap malam bersujud kepada Seng Buddha untuk menebus dosanya. Sebagai penutup bicaranya ia menandaskan tentu kalian tahu kelenteng ini telah berubah indah dan maju dari sebab jasanya Kong Goan yang rajin. Maka niatku akan mengangkat dia menjadi penggantiku setelah aku berlalu dari sini, harap kalianmu pakat, jikalau ada yang keberatan boleh majukan usul padaku untuk dipertimbangkan lagi. Keadaan menjadi sunyi senyap. Tidak ada satu Hwes Hyo yang mengeluarkan sepatah katapun, mereka semua berlutut ketika Tai Hang Hwes yang meninggalkan ruangan itu dan menuju ke kamar Ho Tiong Jong berada. Ieya menyambut padanya dengan berseri-seri. Rupanya Lilo Set Ieya juga dapat mencuri dengar akan putusannya Tai Hang Hwes yang yang hendak meninggalkan kuil itu. Ia memang ada seorang wanita yang matang dalam pengalaman soal sedikit saja ia ingin dapat tahu. Maka waktu Tai Hang Hwes yang keluar dengan dua muridnya ia juga ingin tahu apa maksudnya. Ketika pertemuan diakhiri, maka ia cepat-cepat sudah berlalu lebih dahulu dan menyelingap masuk lagi ke dalam kamar Ho Tiong Jong. Tai Su, habis bagaimana dengan Tiong Jong tanya si Nona? Tai Hang Hwes yang tertawa, Nona Ieya, kau kelihatannya sangat gelalisah kalau bicara tentang Tiong Jong, kenapa? Lilosat Ieya melengak ditanya demikian ia tidak pernah menduga bahwa akan mendapat pertanyaan seperti itu. Sebentar saja selebar wajahnya menjadi kemerah-merahan ia merasa jengah, akan tetapi ia bukan wanita pemaluan yang tidak dapat menjawab pertanyaan demikian, sebab ia lantas tenangkan kembali hatinya yang bergoncang dan menjawab. Tai Su, kau jangan keliru menebak. Tiong Jong ada penolong jiwaku, maka aku merasa hutang budi kepadanya. Kalau dia sampai kenapa-napa, bagaimana aku bisa tinggal berpeluk tangan saja? Nona Ieya, kau pintar menjawab. Habis harus bagaimana aku menjawabnya? Tai Hang Hwes yang mengawasi si Nona sebaliknya Ieya juga pentang matanya balas mengawasi, hingga dua pasang metu kebentrok dan dua-duanya pada bersenyum. Itulah artinya. T.S.T. Nona Ieya berkata lagi Tai Hang Hwes yang dengan Roman sungguh-sungguh, aku berniat bukan saja menolong menyembuhkan Tiong Jong dari lukanya, tapi juga aku akan membuat tenaga dalamnya lebih sempurna lagi. Aku mengucapkan terima kasih atas namanya Tiong Jong kata si Nona. Untuk mana aku memerlukan tempo tiga hari tiga malam berduaan dalam kamar dengan Tiong Jong. Dalam keadaan seperti itu tak boleh terganggu, karena kalau terganggu akan sia-sialah maksudku dan Tiong Jong jengah keadaannya bisa jadi tidak beres. Di sini ada Kong Goan yang sedang mengikuti aku sudah lama dan ada lima saudaranya lagi, akan tetapi kalau mereka ketemu dengan pendekar rulung rasanya tak dapat mengatasinya. Tai Hang Hwes yang berkata sampai di sini telah menghela nafas. Tai Su, bolehkah aku membantu tanya Ieya? Terang kau harus membantu, cuma saja kau sendiri belum sembuh lukanya, seperti juga dengan Kong Goan, bagaimana nanti kalau ada gangguan dari luar sementara aku sedang berada dalam kamar dengan Tiong Jong? Ieya terdiam ia mengerti, memang kekhawatiran si Hwes Sio tua beralasan. Aku akan membuka pembuluh darah Tiong Jong melancarkan peredaran darah di seluruh tubuhnya dan memasukkan aku punya tenaga dalam, selanjutnya Tiong Jong akan menjadi kebal dan tidak takut jalan darahnya kena totokan lawan, ini aku memeriwakan tiga hari tiga malam bersama-sama dengan dia dalam kamar. Tai Su, menyelaksi nona, kau bermaksud hendak memindahkan tenaga dalammu ke dalam tubuhnya Tiong Jong? Tai Hang Tai Su bersenyum dan anggukan kepalanya. Tai Su kata pula Ieya dengan matu dibuka lebar, itulah ada pengorbanan tenaga dalam, setelah kau habiskan tenaga dalammu untuk kebaikannya Tiong Jong, kau sendiri akan menjadi sangat lelah dan tidak bertenaga. Ah, Tai Su, kupikir sebaiknya kau jangan lakukan pengorbanan sedemikian itu. Kenapa tidak? Nona Ieya jawab Tai Hang Ho Siang dengan suara mantap. Lilosat Ieya bungkam. Nona Ieya, kata pula Tai Hang Ho Siang, Tiong Jong ada utusan dari Su Siok Chou, aku berdosa telah melukai utusan yang mulia maka aku sudah mengambil keputusan untuk memberikan tenaga dalamku yang telah aku latih banyak tahun, supaya Tiong Jong merupakan bintang yang cemer yang dalam dunia persilatan. Kalau begitu, biar yah aku dengan Kong Go An Su Hu menjaga bersama-sama pada kamar kedua, kamar ke satu boleh dijaga oleh lima Su Hu lainnya. Bagus itulah yang saya harapkan kata Tai Hang Ho Siang. Kemudian ia panggil berkumpul Kong Go An dan lima Sutainya, untuk mendengar pesannya, mereka telah ditetapkan melakukan penjagaan seperti yang dikatakan Nona Ieya tadi, diberikan kebebasan untuk membunuh sesuatu orang yang hendak mengacau ke dalam kamar di mana ia dengan Tiong Jong berada. Setelah beres mengatur orang-orangnya Tai Hang Ho Siang menutup diri dalam kamar operasi bersama-sama Tiong Jong kamar mana memang ada tempat bersemedi orang kuil dari Siaolin Be itu. Kamar ini berdinding batu yang kuat, pintunya meski dari kayu, tapi lebar dan kuat sekali, hingga apa yang terjadi di luar tak dapat kedengaran ke dalam. Untuk sampai ke kamar ini, orang harus melewati dahulu dua kamar lainnya, yang dijaga oleh lima huas hiu muda, kamar kedua oleh Ieya dan Kong Go An. Dua orang yang tersebut belakangan telah mengambil keputusan akan membela mati-matian tempat jagaannya itu. Telah dimupakati oleh keduanya, Ieya akan melawan musuh dari jarak jauh dengan menggunakan senjata ikat pinggangnya, sedang Kong Go An dapat menempur musuh dengan jarak dekat, sebab ilmunya menggunakan telapakan tangan ada hebat sekali. Kalau pada beberapa saat berselang mereka menjadi musuh, kini telah menjadi sahabat yang akrab sekali, bersatu hati untuk melindungi Tai Hang Ho Siang dan Ho Tiong Jong dalam kamar ketiga.